Pavilion Pemeriksaan Harta Karun Pagi-pagi sekali, angin sejuk bertiup kencang. Sinar matahari yang hangat menembus awan dan tumpah ke tanah, menyebabkan pagi yang dingin menjadi hangat dan lembut. Dong-dong-dong. Suara ketukan yang jelas terdengar. Zuawan perlahan membuka matanya, dan seberkas cahaya melintas di matanya saat dia berkata dengan suara yang jelas, Masuk. Berderak. Pintu terbuka, dan Luer, yang mengenakan gaun hijau dan bertubuh seksi, memasuki ruangan dengan baskom berisi air panas. Tuan muda, membersihkan. Apakah kamu beristirahat dengan baik kemarin? Luer meletakkan baskom di atas meja dan memandang Zuawan sambil tersenyum. Tidak buruk. Sudut mulut Zuawan sedikit melengkung. Dia mengambil handuk yang diserahkan Luer dan dengan santai mencucinya sebelum berkata, Luer. Bawa saya ke pavilion pemeriksaan harta karun hari ini. Saat ini, saya sedang membutuhkan batu roh. Hei hei, Tuan muda, jangan cemas. Luer pertama-tama akan merapikan pakaianmu, lalu membawamu ke pavilion pemeriksa harta karun. Luer menyeringai ketika dia tiba di hadapan Zuawan dan dengan sangat hati-hati merapikan pakaiannya untuk Zuawan. Zuawan sedikit terkejut, dan wajahnya menunjukkan sedikit kecanggungan. Ia sudah terbiasa sendirian dan sangat tidak terbiasa dengan perasaan dilayani oleh orang lain. Namun, dia juga tahu bahwa tugas Luer adalah melayaninya, jadi dia tidak menolak. Tuan muda, Anda tampaknya sedikit gugup. Apakah Anda belum pernah dilayani sebelumnya? Hei hei, mata Lu menunjukkan sedikit kelicikan saat dia terkikik. Mendengar ini, Zuawan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Luer ini benar-benar berani mengatakan apapun dan sama sekali tanpa rencana sedikitpun. Namun, kurangnya perencanaan menyebabkan Zuawan memiliki kesan yang baik terhadap Luer. Setelah merapikan pakaiannya, Luer membawa Zuawan keluar kamar dan berjalan menuju pavilion pemeriksaan harta karun di ibu kota Kekaisaran. Pavilion inspeksi harta karun tidak jauh dari pavilion mata air mabuk. Luer dan Zuawan hanya menghabiskan setengah waktu dupa untuk tiba di depan pavilion pemeriksa harta karun. Mata Zuawan menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia menatap bangunan besar seperti menara di depannya. Dia telah mendengar dari Luer bahwa Aula Inspeksi Harta Karun memiliki total empat lantai. Namun, dia tidak menyangka akan begitu megah. Pintu masuk ke Upriser Hall dipenuhi orang. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator dengan aura yang kuat, dan tidak ada kekurangan ahli realem kaisar tertinggi di antara mereka. Zuawan merasa seperti berada dalam mimpi ketika dia melihat begitu banyak ahli alam kaisar tertinggi di sekitarnya. Hampir mustahil untuk melihat begitu banyak ahli realem kaisar tertinggi di ibu kota kabupaten mungkin. Apalagi mereka semua berjalan-jalan berkelompok. Mungkin hanya ibu kota kekaisaran dari seluruh kekaisaran King Suan yang mampu mencapai skala seperti itu. Di pintu masuk Aula Penilai berdiri dua pria kekar yang tampak seperti menara besi. Keduanya menatap dingin orang-orang yang masuk dan keluar Aula. Berhenti. Upriser Hall bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Adikku, apakah kamu mendapat undangan dari ahli penilai di Aula Penilai? Ketika Zuawan tiba di pintu masuk, seorang pria tegap langsung mengulurkan tangannya untuk menghentikan Zuawan dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Haruskah aku mendapat undangan untuk memasuki Aula Penilai? Alisnya sedikit berkerut. Dia tidak menyangka akan diperlukan undangan untuk memasuki Aula Penilai. Ini adalah pertama kalinya dia ke sini, jadi bagaimana mungkin dia mendapat undangan? Jika kamu tidak memiliki undangan, kamu juga akan memiliki kualifikasi untuk masuk selama kekuatanmu telah mencapai alam kaisar tertinggi atau lebih tinggi. Kamu masih sangat muda. Pria tegap itu menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat betapa mudanya Zuawan, dia secara tidak sadar merasa bahwa kecil kemungkinannya Zuawan telah mencapai alam kaisar tertinggi. Oleh karena itu, dia dengan tegas menghentikannya. Zuawan sedikit terkejut saat mendengar ini. Tidak heran hanya ahli realam kaisar tertinggi yang kuat yang memasuki Aula Penilai. Jadi ada aturan seperti itu. Zuawan menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak mengungkapkan aura di dalam tubuhnya, Tawa mengejek perlahan terdengar. Aku benar-benar tidak tahu dari mana asal anak desa ini. Dia bahkan tidak tahu peraturan Aula Penilai dan berani datang ke sini dan mempermalukan dirinya sendiri. Saat suara ini terdengar, mata Zuawan sedikit menyipit. Dia segera menoleh dan melihat dua sosok ramping dan anggun muncul di belakangnya. Salah satu tokohnya berusia sekitar 22 tahun. Dia mengenakan sutra hijau dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Kulit halusnya sempurna seperti salju, dan ada sedikit rasa dingin di antara alisnya. Dia memiliki ekspresi yang tidak bisa didekati di wajahnya. Sosok lainnya berdiri di samping wanita sedingin es itu. Dia kira-kira seusia dengan Zuawan, tetapi penampilannya jauh lebih buruk daripada wanita sedingin es itu. Penampilannya agak biasa saja. Pada saat ini, wanita yang lebih muda memiliki senyum mengejek di wajahnya saat dia menatap Zuawan dengan tenang. Zuawan tahu bahwa kata-kata tadi seharusnya diucapkan oleh wanita berpenampilan biasa ini. Namun, yang mengejutkan Zuawan adalah kedua wanita ini mengenakan jubah arcana master. Wanita berpenampilan biasa itu memiliki sulaman tiga bintang di dadanya, menandakan bahwa dia adalah arcana master peringkat tiga. Bakat alami wanita ini tidaklah buruk. Usianya belum genap 20 tahun, namun kekuatan spiritualnya sudah berada di kelas tiga. Dia bisa dianggap jenius. Yang mengejutkan Zuawan adalah wanita dengan ekspresi dingin itu mengenakan jubah putih seperti teratai putih tanpa cacat, dan sebenarnya ada sulaman empat bintang di dadanya. Wanita ini sebenarnya adalah arcana master peringkat empat. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan Nona Huangfu dan Nona Jingyun benar-benar datang ke aulah penilai. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi kami. Nona, silakan masuk. Kedua lelaki tegap yang awalnya dingin dan acu-ta'acu itu mengalami perubahan sikap yang besar. Ekspresi mereka yang awalnya dingin dan acu-ta'acu sepenuhnya digantikan oleh antusiasme, dan mereka bahkan menunjukkan sedikit senyuman yang menyanjung. Huangfu Saat mendengar nama keluarga Huangfu, Lu'er yang berdiri di samping Zuawan gemetar. Zuawan merasakan perilaku Lu'er yang tidak biasa, dan alisnya sedikit menyatu saat tatapannya tertuju pada Lu'er. Tuan muda, Huangfu adalah nama keluarga keturunan langsung keluarga kekaisaran. Saya khawatir Nona Huangfu adalah anggota keluarga kekaisaran. Sebaiknya kita berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyinggung perasaannya, kata Lu'er agak cemas. Kedua wanita itu perlahan berjalan melewati Zuawan. Wanita dengan ekspresi dingin bahkan tidak melihat ke arah Zuawan dari awal sampai akhir. Mungkin menurutnya, Zuawan bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Nona-nona, silakan masuk. Kedua lelaki tegap itu dengan tergesa-gesa dan antusias memberi isyarat agar mereka masuk. Sikap mereka sangat hormat dan tunduk. Kataku, mereka berdua tidak memiliki surat undangan, dan mereka juga belum mencapai puncak alam kaisar roda lima, kan? Apakah Anda akan membiarkan mereka masuk begitu saja? Kalau begitu, bukankah peraturan Allah penilai hanya ada dalam nama saja? Saat kedua wanita itu hendak masuk, suara Zuawan yang tidak tergesa-gesa terdengar, menyebabkan gerakan kedua wanita itu menjadi kaku. Mata indah mereka secara bersamaan terfokus pada pemuda acuh-ta'acuh yang membawa peti mati berwarna hijau di punggungnya. Seperti yang diharapkan dari anak nakal yang bodoh. Wanita berpenampilan biasa itu menyilangkan tangan di depan dadanya dan menatap Zuawan dengan mengejek, seolah dia sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Sedangkan untuk wanita yang acuh-ta'acuh, dia memperhatikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Sedikit ejekan juga muncul di matanya yang indah. Anak nakal, sebaiknya kau jaga mulutmu. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan Nona Huangfu dan Nona Jingyun? Keduanya adalah jenius dari Arcane Guild di ibu kota kekaisaran. Juga, aku lupa memberitahumu. Arcanis dapat dengan bebas memasuki Upriser Hall. Beritahu saya. Pertama, budidaya Anda tidak cukup tinggi. Kedua, Anda tidak memiliki surat undangan. Ketiga, Anda bukan seorang Arcanis. Apakah menurut Anda Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki Upriser Hall? Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Jika Anda tidak ingin menderita, pergilah secepatnya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Kedua pria tegap itu segera menatap tajam ke arah Zwawen. Dalam hati, mereka diam-diam berpikir bahwa pemuda ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Haruskah dia menderita sedikit sebelum dia puas? Pada saat ini, Lu'er, yang berdiri di samping Zwawen, sedikit gemetar. Dia memeluk lengan Zwawen dengan erat dan bersembunyi di belakangnya. Kedua pria tegap itu tampak galak. Karena Lu'er masih muda, dia tentu saja merasa ketakutan. Kultivasi saya tidak cukup tinggi. Saya bukan seorang arcanis. Mata anjing Anda yang mana yang melihat bahwa saya tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Atau kedua mata anjing Anda buta. Anda pikir saya tidak memiliki kualifikasi untuk masuk tanpa diverifikasi. Zwawen menegakkan punggungnya dan berbicara dengan dingin. Begitu kata-kata ini diucapkan, kedua pria kuat itu tercengang. Kemudian, mereka mengungkapkan ekspresi marah. Seketika, aura mengerikan keluar dari tubuh mereka. Keduanya sebenarnya adalah penggarap alam Kaisar Pamungkas Roda 5. Anak nakal, jika Anda di sini untuk menimbulkan masalah di Upriser Hall, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Kalau tidak, kami berdua tidak akan sopan. Pada saat itu, Anda akan menyesalinya. Kedua pria tegap itu menatap dingin ke arah Zwawen dengan tatapan sinis. Menyesali. Zwawen mencibir berulang kali. Dia dengan ringan menepuk peti mati hijau itu dengan tangan kanannya. Seketika, tutup peti mati itu terbuka sedikit. Tekanan mengerikan turun di pintu masuk aula penilai seperti gunung yang mengjulang tinggi. Udara di sekitarnya langsung membeku. Celepuk. Ekspresi ganas di wajah kedua pria tegap itu telah lama tertahan. Sebaliknya, ekspresi itu digantikan oleh ekspresi ketakutan. Di bawah tekanan ini, mereka langsung berlutut di tanah. Mereka berjuang sekuat tenaga tetapi tidak dapat membebaskan diri. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada tekanan yang begitu mengerikan? Tingkat budidaya apa yang dimiliki bocah ini? Kedua pria kekar yang berlutut di tanah dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Zwawen mampu melepaskan tekanan yang begitu mengerikan. Ekspresi kedua wanita yang berdiri di belakang pria kekar itu akhirnya berubah. Meski tekanan itu tidak ditujukan kepada mereka, bahkan tekanan yang diakibatkannya sudah cukup membuat kedua wanita itu bergidik ketakutan. Hal ini terutama terjadi pada wanita berpenampilan biasa. Pada saat ini, tubuh halusnya berada di ambang kehancuran. Dia sebenarnya tidak bisa berdiri dengan mantap dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, wanita berwajah dingin itu bertindak tepat waktu dan menstabilkan tubuh wanita itu sepenuhnya. Katakan padaku, apakah menurutmu aku memiliki kualifikasi untuk memasuki Upriser Hall sekarang? Kaki Zwawen menginjak tanah. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, kedua pria kekar itu hampir tidak mampu menopang tubuh mereka. Darah mengalir dari sudut mulut mereka. Dengan susah payah, mereka berkata, Tuan, kami baru saja buta. Kami tidak tahu bahwa Anda menyembunyikan kekuatan Anda. Jika kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun, mohon maafkan kami. Tolong lepaskan kami. Mendengar ini, Zwawen dengan dingin mendengus. Dia dengan lembut menepuk tangan kanannya, dan celah dipeti mati hijau di belakangnya perlahan menutup. Tekanan mengerikan juga hilang sama sekali. Baru setelah tekanannya hilang barulah kedua pria kuat itu menghela nafas lega. Pada saat ini, mereka buru-buru menundukkan kepala dan memberi isyarat mengundang. Pemuda di depan mereka terlalu menakutkan. Tekanan yang dia keluarkan saja sudah membuat mereka merasa tercekik. Pada saat ini, Luer, yang berada di samping Zwawen, menatap Zwawen dengan mata indahnya. Meskipun dia tahu bahwa Zwawen adalah seorang pemuda jenius yang berasal dari daerah lain dan jelas tidak lemah, dia tidak berharap dia menjadi begitu kuat. Dia telah mendengar bahwa dua pria kuat yang menjaga olah penilai adalah kultifator kerajaan roda lima yang paling kuat. Dia tidak menyangka bahwa mereka bahkan tidak berani bergerak di bawah tekanan Zwawen sekarang. 632. Buah roh tiga warna. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Zwawen juga memahami kekejaman dunia ini di mana yang kuat berkuasa ketika dia merasakan perubahan sikap kedua pria kekar itu. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda tidak akan dihormati sama sekali. Membawa lu air, Zwawen langsung melewati dua wanita di sampingnya dan langsung memasuki aula inspeksi harta karun. Alis ramping wanita dingin itu sedikit berkerut. Pengabayan Zwawen membuatnya merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Adapun wanita berpenampilan biasa yang berdiri di sampingnya, matanya yang indah berkedip-kedip, tetapi pada akhirnya, dia tidak memiliki keberanian untuk menghentikan Zwawen. Tekanan yang dikeluarkan Zwawen sebelumnya sangat menakutkan. Dia sangat jelas bahwa dengan kekuatannya, dia bukan tandingan Zwawen. Huang Fu Senior, anak ini tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Dia bahkan berani meremehkanmu. Apakah kita akan melepaskannya begitu saja? Wanita berpenampilan biasa itu masih agak enggan dan berbisik kepada wanita dingin itu. Wanita dingin itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kali ini, kami datang ke balai inspeksi harta karun untuk pelelangan di lantai 4. Tidak perlu menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mendengar ini, wanita berpenampilan biasa itu hanya bisa menganggupkan kepalanya. Status wanita dingin di depannya jauh lebih tinggi darinya. Terlebih lagi, bakat wanita dingin itu juga jauh lebih luar biasa dari miliknya, jadi dia tidak berani melanggar perintah wanita dingin itu. Ayo pergi, anak itu hanyalah anak kecil. Tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Wanita dingin itu menggelengkan kepalanya dan segera membawa wanita berpenampilan biasa itu ke aulah harta karun inspeksi. Aulah inspeksi harta karun sangat besar. Setelah masuk melalui pintu tersebut, terdapat lorong yang bentuknya seperti ular panjang. Setelah berjalan keluar dari lorong, yang muncul di depan Zuawan adalah aulah yang sangat besar. Saat ini, aulah sedang ramai dengan orang. Sekilas, tempat itu dipenuhi orang. Selain itu, Zuawan juga menemukan bahwa selain kultifator, ada juga banyak arcanis yang mengenakan jubah panjang. Apalagi jumlahnya cukup banyak. Tampaknya skala arcane guild di ibu kota kekaisaran cukup besar. Jumlah arcanis di sini saja sudah melampaui arcane guild di Broken Rock City. Aku ingin tahu kemana perginya Master Kuraki dan yang lainnya. Pada titik ini, sedikit keraguan muncul di mata Zuawan. Sebelum kehancuran Broken Rock City, arcane guild di Broken Rock City telah pindah ke luar kota, dan master Kuraki secara alami telah pergi bersama arcane guild. Hingga saat ini, Zuawan belum mendengar kabar apapun tentang master Kuraki. Ngomong-ngomong, master Kuraki bisa dianggap sebagai setengah master Zuawan. Saat itu, Kuraki lah yang memperkenalkan Zuawan pada bidang kekuatan psikis dan menemukan bakat Zuawan dalam kekuatan psikis. Luar, tahukah kamu di mana lokasi pertukaran batu roh? Zuawan tidak tahu apapun tentang aula penilai dan hanya bisa mencari bantuan dari Luar. Luar juga tidak terlalu yakin. Tuan muda, tanyakan pada staff di konter. Luar menggaruk kepalanya dan berkata dengan agak malu. Dia hanyalah seorang gadis pelayan kecil di pavilion musim semi-mabuk dan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat seperti aula penilai. Bagaimana dia bisa familiar dengan hal-hal di Uppricer Hall? Mengangguk, Zuawan langsung berjalan ke konter. Ada seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut bersandar di meja kasir. Dia memiliki sikap acuh-ta'acuh terhadap para penggarap yang melihat barang-barang di depan konter. Kedatangan Zuawan tidak menarik perhatian lelaki tua itu. Dia hanya dengan santai melirik Zuawan sebelum matanya menjadi berkabut. Tampak seperti dia belum bangun. Sikap lelaki tua itu menyebabkan Zuawan tidak bisa berkata-kata. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengetuk meja dengan ringan dan bertanya, Bolehkah saya bertanya, jika saya perlu menukar batu roh, di mana saya bisa menukar batu roh di aula inspeksi? Orang tua itu menoleh sedikit dan menatap Zuawan dengan sedikit heran. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Apakah harta karunmu cukup berharga? Aula penilai memiliki persyaratan. Hanya harta dengan nilai 50 batu roh tingkat rendah ke atas yang memenuhi syarat untuk ditukar dengan batu roh. Jika tidak, semuanya akan menjadi kacau. Oh, jadi begitu. Ini seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa saya memiliki kualifikasi untuk menukar batu roh, bukan? Mengangguk, Zuawan mengeluarkan buah seukuran telapak tangan dari cincin rohnya. Itu memiliki tiga warna yang terus-menerus bergantian satu sama lain. Aroma yang mirip dengan anggrek dan mus perlahan keluar dari buahnya. Obat mujarab kelas 5, Buah roh tiga warna. Melihat buah roh tiga warna di tangan Zuawan, lelaki tua itu tiba-tiba berdiri. Ekspresi aslinya yang acu-ta'acu telah lama menghilang dan digantikan oleh ekspresi bermartabat. Dia tidak menyangka pemuda di depannya ini benar-benar mampu mengeluarkan ramuan kelas 5. Selain itu, itu adalah salah satu ramuan kelas 5 yang lebih langka. Singkirkan buah roh tiga warna dulu, lalu ikuti aku ke ruang dalam. Wajah lelaki tua itu setenang air. Dia berdiri dan membawa Zuawan ke ruang dalam di belakang meja kasir. Obat mujarab kelas 5 sangat langka. Dia tidak menyangka pemuda di depannya ini benar-benar memiliki ramuan seperti itu. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak menganggapnya serius? Sudut mulutnya sedikit melengkung. Zuawan telah memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari Blood Demon Inheritance. Saat itu, bahkan Tas Kiankun bermutu tinggi tidak dapat menampungnya. Meskipun dia telah menyerahkan sebagian besar sumber dayanya kepada keluarga Zuo, Zuawan masih memiliki banyak sumber daya padanya. Pada saat ini, sudah tepat untuk memanfaatkannya dengan baik. Perabotan ruang dalam mirip dengan ruang belajar. Keharuman cendana yang menyegarkan perlahan melayang di udara, membuat seseorang merasa rileks dan bahagia. Keduanya dengan santai duduk berhadapan di tengah, sementara Luer berdiri dengan patuh di samping Zuawan. Matanya yang indah dipenuhi dengan kemegahan yang luar biasa. Ketika Zuawan mengeluarkan ramuan kelas lima, dia juga terkejut. Teman kecil, bisakah kamu mengizinkan aku melihat buah roh tiga warna? Aku adalah salah satu penilai di pavilion penilai. Saat ini, wajah lelaki tua itu jauh lebih ramah dan antusias. Mengangguk-angguk, Zuawan memberikan buah roh tiga warna kepada lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu menerima buah itu, dia dengan hati-hati memegangnya di telapak tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Matanya yang keruh menunjukkan sedikit kepuasan. Teman kecil, kualitas buah roh tiga warna anda sangat bagus. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Bagaimana dengan 30 batu roh kelas menengah? Setelah merenung sejenak, lelaki tua itu menyebutkan harganya. 30 batu roh kelas menengah. Mendengar ini, Zuawan mengangguk puas. Batu roh dibagi menjadi 4 tingkatan, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat tertinggi. Nilai tukar untuk setiap tingkatan adalah 100. Misalnya, batu roh tingkat menengah setara dengan 100 batu roh tingkat rendah, batu roh tingkat tinggi setara dengan 100 batu roh tingkat menengah, dan seterusnya. Dikatakan bahwa batu roh tingkat tertinggi sangatlah langka. Bahkan jika seseorang menggunakan 100 batu roh bermutu tinggi untuk ditukar, tidak ada yang mau menukarnya, kecuali seseorang menggunakan harta langka untuk menukar batu roh bermutu tinggi. Orang tua ini memang murah hati. Menurut harga pasar, buah roh tiga warna harganya sekitar 30 batu roh kelas menengah. Orang tua itu tidak sengaja menurunkan harganya. Sebaliknya, dia hanya menyatakan fakta. Oke, Zuawan menganggukkan kepalanya. Lelaki tua itu tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, 30 batu roh jernih muncul di atas meja di depan mereka berdua. Ini 30 batu roh kelas menengah. Teman kecil, kamu harus menjaganya dengan baik. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Tangan kanannya menyentuh batu roh di atas meja. Sambil berpikir, batu roh segera memasuki cincin spiritual, hanya menyisakan satu batu roh kelas menengah yang tergeletak dengan tenang di telapak tangan Zuawan. Merasakan energi roh datang dari batu roh di telapak tangannya, wajah Zuawan menunjukkan ekspresi gembira saat dia berkata pada dirinya sendiri, itu memang batu roh kelas menengah. Energi roh di dalamnya jauh lebih kaya daripada batu roh kelas rendah. Batu roh. Teman kecil, apakah Anda memiliki hal lain yang ingin Anda tukarkan dengan batu roh? Orang tua ini bisa menilainya untukmu satu per satu. Harganya pasti tidak akan membuat Anda mengalami kerugian. Orang tua itu menyeringai. Dia tahu bahwa karena Zuawan dapat meminum obat roh kelas lima, maka dia mungkin memiliki hal-hal baik lainnya pada dirinya. Pemuda di hadapannya ini adalah pelanggan besar, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. N, saya masih memiliki beberapa barang yang tidak perlu saya tukarkan dengan batu roh. Menganggup kepalanya, Zuawan membengkokkan jarinya dan mengetuk. Seketika, sumber daya yang tersisa di cincin spiritual semuanya bertumpuk di meja di antara mereka berdua. Segera, mereka menumpuk di sebuah gunung kecil. Kebanyakan dari mereka adalah obat-obatan roh kelas 3 dan 4, serta beberapa keterampilan baju besi dengan tingkat yang lebih rendah. Ada juga sejumlah kecil harta roh tingkat bumi. Melihat tumpukan kecil sumber daya di atas meja, lelaki tua itu dan Lu'er sama-sama tercengang. Wajah mereka menunjukkan keheranan. Mereka tidak menyangka bahwa Zuawan sebenarnya memiliki begitu banyak sumber daya. Mata lelaki tua itu langsung menunjukkan sedikit cahaya. Dia memandang Zuawan seolah sedang menatap kue. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda sebelum dia ini benar-benar memiliki begitu banyak sumber daya. Dengan sumber daya yang begitu banyak, lelaki tua itu dapat memperoleh penghasilan yang cukup banyak hanya dari komisinya saja. Oleh karena itu, ekspresi lelaki tua itu menjadi lebih antusias saat ini. Empat jam kemudian, Zuawan dan Lu'er keluar dari ruang dalam dibawa arahan antusias lelaki tua itu. Zuawan menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Bahkan lelaki tua itu menghabiskan 4 jam untuk menilai mereka. Panen Zuawan kali ini lumayan. Setelah menukar semua sumber daya padanya, dia memperoleh total 50 ribu batu roh kelas menengah. Karena peraturan aulah penilai, jumlah batu roh tertinggi yang bisa ditukar hanya bisa berupa batu roh kelas menengah. Jika tidak, Zuawan akan menukar semua batu roh kelas menengah yang ada padanya dengan batu roh tingkat tinggi. Teman kecil, jika Anda memiliki sesuatu yang perlu ditukar dengan batu roh di masa depan, silakan mencari orang tua ini. Orang tua ini pasti akan memberimu harga yang pantas, kata orang tua itu kepada Zuawan dengan agak antusias. Mengangguk-angguk, Zuawan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan khawatir. Jika saya benar-benar perlu menukar batu roh di masa depan, saya pasti akan mencari Anda. Saat dia berbicara, Zuawan hendak meninggalkan aulah penilai bersama Lu'er. Namun, saat dia hendak melangkah keluar dari pintu aulah penilai, tiba-tiba terdengar suara berisik dari dalam aulah. Ayo cepat pergi. Kali ini, lantai 4 Upriser Hall akan melelang, formasi pedang infiniti besar. Anda harus tahu bahwa ini adalah formasi asal tingkat 5. Meskipun kekuatannya sangat berkurang karena kurangnya porsi, kekuatannya jauh lebih kuat daripada formasi asal tingkat 4 biasa. Saya khawatir banyak arcana master yang akan datang menawar formasi pedang tak terhingga besar kali ini. Dua orang lewat dan mendiskusikan hal-hal mengenai formasi pedang tak terhingga yang lebih besar. Hal ini menyebabkan alis Zuawan sedikit terangkat. Dia tidak menyangka bahwa Upriser Hall akan benar-benar melelang formasi asal tingkat 5. Hal ini menyebabkan Zuawan menjadi agak penasaran. Saat Zuawan sedang merenungkan tentang formasi pedang tak terhingga yang lebih besar, sebuah suara yang familiar tiba-tiba datang dari belakangnya. Zuawan, Anda benar-benar datang ke ibu kota kekaisaran. Haha, aku tahu kamu akan datang. 633. Formasi pedang infiniti lebih besar. Zuawan berbalik dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan mengenakan jubah arcanis. Ketika Zuawan melihat lelaki tua itu, awalnya dia terkejut, tetapi kemudian sedikit kejutan muncul di sudut mulutnya. Changmu tua, saya tidak menyangka Anda juga berada di kota kekaisaran. Zuawan sangat terkejut. Sosok ini adalah Master Changmu, yang sudah lama tidak dia temui. Kiyu Chou telah memberitahunya bahwa Arcana Guild di Broken Rock City telah pindah, tapi dia tidak tahu ke mana. Sekarang sepertinya mereka telah pindah ke kota kekaisaran. Wajah Tuan Changmu penuh dengan senyuman. Dia mendatangi Zuawan dan berkata sambil tersenyum, Aku tahu itu. Dengan bakatmu, tidak masalah bagimu untuk masuk seratus besar dalam pertempuran menara vitalitas. Sekarang setelah kamu muncul di kota kekaisaran, kamu pasti bersiap untuk berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara yang akan datang, kan? Master Changmu telah pindah ke kota kekaisaran lebih awal, jadi dia belum pernah mendengar tentang pencapaian mengerikan Zuawan dalam pertempuran menara vitalitas. Dia hanya mengira Zuawan telah masuk seratus besar dalam pertempuran menara vitalitas. Zuawan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, Changmu tua, mengapa persekutuan Arcana di kota Broken Rock pindah ke kota kekaisaran? Bukankah kalian semua baik-baik saja di Broken Rock City? Ceritanya panjang. Markas besar Arcana Guild di kota kekaisaran memanggil semua cabang kita kembali. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, aku tidak begitu yakin. Tuan Changmu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bingung. Changmu tua, sepertinya kamu baik-baik saja juga. Kekuatan mental anda telah menembus ke tingkat keempat. Zuawan dengan cepat memperhatikan empat bintang di dada Tuan Changmu dan berkata sambil tersenyum. Ini hanya terobosan keberuntungan. Tapi dengan bakatku, aku khawatir aku hanya bisa bertahan di level kesuksesan kecil level keempat. Sebaliknya, ketika anda berada di Broken Rock City, kekuatan mental anda sudah berada pada tingkat ketiga kesuksesan besar. Sekarang setelah hampir dua tahun berlalu, saya khawatir anda telah menjadi arcanis tingkat keempat. Tuan Changmu menatap Zuawan dengan mata cerah. Dia tahu bahwa dengan bakat kekuatan mental Zuawan, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi arcanis tingkat keempat. Sekarang setelah dua tahun berlalu, kekuatan mental Zuawan kemungkinan besar akan mencapai tingkat keempat. Zuawan tersenyum tipis dan berkata dengan dingin, N. Lebih atau kurang? Mendesah. Aku tidak salah menilaimu saat itu. Wajah Grandmaster Kuraki berkedut. Usianya lebih dari 40 tahun dibandingkan Zuawan, namun pengembangan energi spiritual Zuawan setara dengannya. Hal ini membuat Grandmaster Kuraki merasa getir. Sepertinya dia tidak bisa dibandingkan dengan monster seperti Zuawan. Kalau tidak, itu akan menjadi pukulan telak bagi kepercayaan dirinya. Mendengar percakapan antara Zuawan dan Grandmaster Kuraki, Luer kembali terkejut. Apa sebenarnya latar belakang Tuan Muda di sampingku ini? Auranya tidak hanya cukup untuk mengintimidasi dua penggarap realem kaisar tertinggi yang menjaga aula penilai, tapi Master Arcana Peringkat 4 di depannya ini tampaknya sangat ramah terhadap pemuda ini. Terlebih lagi, pemuda ini sepertinya adalah Arcana Master Peringkat 4. Patu Wacangmu, Apraisal Hall nampaknya cukup ramai hari ini. Tahukah Anda apa yang terjadi? Zuawan tiba-tiba bertanya. Oh, apakah Anda berbicara tentang pelelangan, formasi pedang tanpa batas besar? Benda itu memang akan dilelang hari ini. Grandmaster Kuraki mengangguk. Sebelumnya, aku mendengar bahwa formasi pedang tanpa batas besar adalah formasi asal peringkat 5. Formasi asal peringkat 5 sangat berharga. Apraisal Hall sebenarnya bersedia melelangnya. Zuawan sedikit bingung. Kekuatan formasi asal peringkat 5 sangat menakutkan. Itu jauh lebih kuat daripada formasi asal peringkat 4. Biasanya, formasi asal dengan peringkat ini tidak akan dilelang karena terlalu langka. Ini juga yang membuat Zuawan bingung. Grandmaster Kuraki menggelengkan kepalanya dan berkata, formasi pedang tanpa batas besar memang merupakan formasi asal peringkat 5, tetapi formasi asal peringkat 5 yang rusak. Dikatakan bahwa formasi pedang tanpa batas besar memiliki total 5 pedang kecil formasi, dan 5 formasi pedang kecil disusun dalam 5 arah berbeda. Namun, formasi pedang tanpa batas besar yang dilelang oleh Apraisal Hall tidak memiliki formasi pedang kecil. Justru karena tidak adanya formasi pedang kecil maka kekuatan formasi pedang tanpa batas besar menjadi sangat berkurang. Meski kalah dengan formasi asal peringkat 5 biasa, ia masih jauh lebih kuat daripada kebanyakan formasi asal peringkat 4. Formasi asal peringkat 5 yang rusak. Mendengar ini, tatapan Zuawan sedikit terfokus, dan hatinya sedikit bersemangat. Dia belum pernah melihat formasi asal peringkat 5, dan dia akan dapat mengalaminya kali ini. Apa, Zuawan? Mungkinkah kamu juga tertarik dengan formasi pedang tanpa batas besar? Grandmaster Kuraki menyeringai. Saya memang agak tertarik. Bagaimana kalau kita pergi ke lantai 4 dan melihatnya? Zuawan tersenyum. Hmm, saya juga bersiap untuk menuju ke lantai 4 Apraisal Hall, tapi saya masih harus menunggu beberapa teman. Mengapa kita tidak menunggu sebentar? Grandmaster Kuraki mengangguk. Karena mereka adalah temanmu, tidak ada salahnya menunggu. Zuawan tidak menolak. Keduanya tidak menunggu terlalu lama sebelum sekelompok orang berjalan dari sisi lain olah. Grandmaster Kuraki melihat sekilas sekelompok orang dan buru-buru pergi untuk menyambut mereka. Ketika tatapan Zuawan tertuju pada sekelompok orang, dia pertama kali tertegun, dan kemudian dia sedikit mengernyit karena dia menyadari bahwa dia sebenarnya melihat dua wajah yang dikenalnya dalam kelompok itu. Ada total empat orang dalam kelompok itu, dua laki-laki dan dua perempuan. Di antara mereka, kedua wanita itu tidak lain adalah wanita berpenampilan dingin dengan nama keluarga Huang Fu dan wanita berpenampilan biasa bernama Jing Yun yang ditemui Zuawan saat pertama kali memasuki Uprisal Hall. Berdiri di samping kedua wanita itu adalah seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Salah satu dari mereka mengenakan jubah abu-abu, dan ada senyuman lembut di sudut mulutnya. Zuawan juga mengenal orang ini. Dia adalah presiden arcane guild kota Broken Rock, Master Kuya. Usia orang lain mirip dengan wanita berpenampilan dingin itu. Rambut orang ini diikat menjadi mahkota, dan dia tampan serta anggun. Saat dia membuka dan menutup matanya, matanya bersinar dengan aura yang tajam. Pemuda ini tampan dan anggun, dan ketika dia tersenyum, dia sangat tampan. Jika itu terjadi di kehidupan sebelumnya, dia pasti akan menjadi eksistensi setingkat idola. Pada saat ini, tatapan pemuda ini lembut saat dia memandang wanita berwajah dingin itu. Wajahnya penuh kelembutan, dan bahkan orang bodoh pun tahu bahwa pemuda ini mungkin menyukai wanita berwajah dingin ini. Sayangnya, bunga-bunga yang berguguran penuh kasih sayang, namun air yang mengalir tidak berperasaan. Wanita bermarga huangfu sama sekali mengabaikan pemuda ini dan memperlakukannya seperti udara. Adapun wanita berpenampilan biasa yang berdiri di samping wanita bermarga huangfu, pandangannya tertuju pada pria muda itu. Mungkin dia menemukan bahwa tatapan pemuda itu sepenuhnya tertuju pada wanita bermarga huangfu, jadi dia cukup cemburu dan merajuk di sampingnya. Kuraki, Anda datang cukup awal. Sepertinya Anda datang khusus untuk menunggu kami. Tuan Kuya memandang Tuan Kuraki yang telah datang dan segera memeluknya erat-erat. Tuan Kuya, sebenarnya saya juga baru saja tiba. Tuan Kuraki tersenyum tipis, dan pada saat yang sama, dia menangkupkan tangannya ke arah tiga orang di belakang Tuan Kuya dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahkan nona huangfu, Tuan muda feng, dan nona Jingyun juga akan datang. Wanita bermarga huangfu, pemuda tampan, dan Jingyun pun dengan sopan membalas sapaannya. Lagi pula, Master Kuraki juga seorang arcanis kelas 4. Statusnya tidak rendah, jadi mereka tentu saja akan memberinya wajah. Saat Tuan Kuraki berbicara, dia menarik Tuan Kuya dan yang lainnya ke Zuawan dan berkata, Tuan Kuya, Zuawan juga telah datang ke ibu kota Kekaisaran. Oh, itu benar-benar kamu, Zuawan. Saat arcane guild kami pindah ke ibu kota Kekaisaran, kami ingin mengajak Anda, tapi sayangnya, Anda sudah memasuki menara vitalitas saat itu. Karena Anda telah datang ke ibu kota Kekaisaran, itu berarti hasil Anda dalam pertempuran menara vitalitas cukup bagus. Tuan Kuya dengan antusias menepuk bahu Zuawan, dan matanya penuh kepuasan. Penampilan Zuawan di Broken Rock City saat itu sangat bagus, terutama ketika dia mengalahkan para jenius dari kota Yeyang dan kota Anding untuk guild arcane kota Broken Rock mereka. Dia telah memenangkan banyak perhatian untuk arcane guild mereka, jadi Master Kuya secara alami memiliki kesan yang sangat baik terhadap Zuawan. Itu kamu. Tiba-tiba, dua suara berbicara serempak di belakang Master Kuya. Tuan Kuya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menoleh dan berkata kepada dua orang di belakangnya, Apakah kalian saling kenal? Dua orang yang berbicara serempak adalah wanita bermarga Huangfu dan bernama Jingyun. Namun, ekspresi kedua wanita itu tidak terlalu bagus. Jelas sekali, mereka mengingat kejadian di pintu masuk pavilion harta karun inspeksi. Haha, saya tidak mengenal satu sama lain. Mungkin mereka berdua salah mengira aku sebagai orang lain. Zuawan tersenyum acuh tak acuh. Dia benar-benar mengabaikan kedua wanita di belakang Master Kuya dan terus mengobrol Riang dengan Master Kuraki. Zuawan tidak mau repot-repot memperhatikan kedua wanita yang merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Tentu saja, dia tidak ingin berurusan dengan mereka. Pengabayan Zuawan segera membuat Jingyun marah karena terhina. Dia dengan dingin berteriak, Anak nakal yang sombong. Apakah kamu berencana melarikan diri dengan mengabaikan kami? Pengecut, kamu masih berpura-pura menjadi orang yang berbudiluhur. Ekspresi wanita bermarga Huangfu itu agak tidak sedap dipandang. Kapan dia pernah diabaikan seperti ini? Sejak kecil, dia selalu menjadi bulan yang dikelilingi bintang. Siapa yang berani memperlakukannya dengan hina? Namun, pemuda dihadapannya tidak hanya mengabaikannya, dia bahkan mengabaikannya dua kali. Hal ini menyebabkan jejak kemarahan muncul pada wanita yang awalnya sombong dengan wajah menawan bermarga Huangfu. Mungkin merasakan ketidaknormalan wanita bermarga Huangfu, pemuda berpenampilan lembut dan bermartabat itu akhirnya mengalihkan pandangannya darinya dan mendarat di Zuowen. Kelembutan di matanya perlahan digantikan oleh rasa dingin. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Kemarilah, berlutut dan minta maaf pada Ziksia. Kalau tidak, kecil kemungkinanmu bisa meninggalkan pavilion harta karun inspeksi hidup-hidup. Pria muda itu mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya sambil menatap Zuowen. Seolah-olah di matanya, Zuowen tidak berarti seperti semut. Oh, Anda ingin saya pergi, berlutut, dan meminta maaf. Kata-kata Zuowen terhenti. Tak lama kemudian, dia menoleh dan menatap pemuda arogan dengan senyuman dingin di wajahnya. Bukankah pemuda ini terlalu egois? Saya, Zuowen, tidak memprovokasi dia, namun dia langsung meminta saya untuk berlutut dan meminta maaf. Dari mana pemuda ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Itu benar, Anda hanya memiliki satu kesempatan. Datang ke sini sekarang juga, berlutut, dan minta maaf. Ziksia ketakutan karena kamu barusan, jadi kamu harus menanggung konsekuensinya. Pemuda itu tetap sombong saat dia berbicara dengan nada yang benar. Kau benar-benar gila. Karena kamu ingin pamer di depan Ziksia, tidak bisakah kamu bersikap terbelakang? Atau apakah kamu pikir kamu sangat tampan sekarang? Namun, menurutku, kamu hanyalah orang gila. Jika ingin pamer di hadapan seorang cantik, Anda harus memilih target yang tepat terlebih dahulu. Sekali Anda salah memilih, konsekuensinya akan parah. 634 Apa yang baru saja Anda katakan? Wajah pemuda tampan itu menjadi gelap. Zuawan terlalu lancang. Dia berani menghinanya di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Haha, Anda hanyalah seorang pria dengan otak yang penuh nafsu. Zuawan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa diganggu dengan pemuda sombong ini. Pemuda tampan itu akhirnya tidak tahan lagi. Dia menginjak kakinya dan aura menakutkan muncul. Kelembutan di wajahnya digantikan oleh niat membunuh. Zuawan benar-benar membuatnya marah. Puncak tahap kaisar roda lima tertinggi. Zuawan menyipitkan matanya. Dia cukup terkejut. Pemuda yang berpenampilan playboy ini sebenarnya tidak lemah. Dia telah mencapai puncak tahap kaisar roda lima tertinggi. Sepertinya latar belakang orang ini tidak biasa. Ekspresi Tuan Kuya sedikit berubah. Dengan lambayan lengan bajunya, energi mental yang menakutkan keluar dan memenuhi ruang antara pemuda itu dan Zuowen. Pemuda tampan, yang awalnya memiliki aura mengesankan, mengalami sedikit perubahan ekspresi. Auranya juga ditarik kembali di bawah tekanan energi mental. Tuan saudaraku, apa maksudmu? Pemuda itu menatap Tuan Kuya dengan ketakutan dan berkata dengan dingin. Bagaimanapun, Master Kuya pernah menjadi presiden cabang arcane guild di Broken Rock City. Sekarang setelah dia kembali ke markas, statusnya telah meningkat. Statusnya jauh lebih tinggi daripada kebanyakan arcanis. Terlebih lagi, kekuatan pikiran guru Kuya telah mencapai puncak kelas 4. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi arcanis kelas 5 yang legendaris. Bahkan kekuatan di balik pemuda tampan itu tidak akan terlalu menyinggung perasaan guru Kuya karena masalah sepele seperti itu. Tuan saudaraku, apakah Anda harus ikut campur dalam masalah ini? Meskipun statusmu di arcane guild tidak rendah, keluarga Feng kami bukanlah kekuatan biasa. Tidak ada gunanya menyinggung kami. Pemuda itu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Tuan Kuya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan muda Feng. Zuo Wen adalah junior lelaki tua ini. Saya harap Anda bisa memberikan wajah pada orang tua ini. Wajah pemuda itu berubah jelek. Dia tahu jika Tuan Kuya benar-benar ikut campur, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyentuh Zuo Wen. Wanita bermarga Huang Fu mau tidak mau mengungkapkan sedikit keterkejutan saat dia melihat Tuan Kuya melindungi Zuo Wen. Dia tahu bahwa Tuan Kuya bersedia menyinggung pemuda bermarga Feng untuk melindungi Zuo Wen. Jelas sekali, Zuo Wen sangat penting baginya. Huff, kalau begitu aku akan memberikan wajah Tuan Kuya dan mengampuni hidupmu hari ini. Namun, kota kekaisaran bukanlah tempat yang aman. Orang lain bisa melindungimu untuk sementara, tapi mereka tidak bisa melindungimu selamanya. Di masa depan, Anda sebaiknya berhati-hati di kota kekaisaran. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu jika Anda kehilangan nyawa. Pemuda dengan nama keluarga Feng itu mendengus dingin dan perlahan menarik aura yang keluar dari tubuhnya. Dia dengan acuh-ta'acuh melirik Zuo Wen, dan tatapannya menjadi lebih dingin. Bahkan ada sedikit niat membunuh. Mata Zuo Wen perlahan menyipit, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Pemuda bermarga Feng ini jelas-jelas mengancamnya, tetapi Zuo Wen tidak takut. Kultivasi orang ini telah mencapai puncak alam kaisar tertinggi, dan dia tidak lemah. Sayangnya, Zuo Wen juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Haha, ayo pergi. Pelelangan di lantai 4 Upriser Hall akan segera dimulai. Kali ini, selain formasi pedang tak terbatas, masih banyak barang bagus yang dijual. Melihat pemuda bermarga Feng berhenti menyerang, Tuan Kuya buru-buru tertawa dan berkata sambil tersenyum. Pemuda bermarga Feng mendengus dingin dan memimpin dengan berjalan menuju lantai 4 Aula Penilai. Kemudian, Huang Fuzisia dan Jing Yun mengikuti dari belakang dan naik ke Aula Penilai. Zuo Wen, ketiga orang ini memiliki identitas yang luar biasa. Di antara mereka, pria tersebut adalah keturunan langsung keluarga Feng, salah satu dari tujuh keluarga besar di kota Kekaisaran. Namanya Feng Xiang. Wanita dengan ekspresi dingin adalah anggota keluarga Kekaisaran. Namanya adalah Huang Fuzisia, dan dia adalah murid langsung dari seorang ketua di markas Arcane Guild. Bakatnya sangat menakutkan, dan dia adalah fokus dari pengasuhan Guild. Sedangkan Jing Yun, yang berada di sisi Huang Fuzisia, dia juga anggota kota Kekaisaran. Namun, dia bukan keturunan keluarga Kekaisaran, melainkan keturunan pejabat tinggi dan bangsawan di kota Kekaisaran. Meskipun statusnya tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Kekaisaran dan keluarga Feng, dia masih dianggap mempunyai pengaruh di kota Kekaisaran. Pada saat ini, ekspresi guru kuya menjadi sangat serius. Dia sangat jelas tentang latar belakang ketiga orang sebelumnya. Sebaliknya, Zhuawan tidak memiliki latar belakang. Jika dia menyinggung mereka bertiga, maka Zhuawan pasti akan menderita kerugian besar. Zhuawan menganggup ketika mendengar ini. Ia tidak menyangka ketiga orang itu memiliki identitas yang begitu menonjol, terutama Huang Fuzisia. Bukan hanya di anggota keluarga Kekaisaran, tapi dia juga murid langsung dari seorang tetua di Arcane Guild Kota Kekaisaran. Karena anggota Guild Arcane semuanya berkumpul di Kota Kekaisaran, Guild Arcane di Kota Kekaisaran tidak diragukan lagi merupakan satu-satunya Guild Arcane terbesar di seluruh Kekaisaran King Suan. Budidaya para tetua di Arcane Guild tidak dapat diduga. Tidak mudah untuk menjadi murid langsung dari seorang tetua di Arcane Guild. Jika bakat seseorang tidak luar biasa, maka mustahil untuk dipilih oleh para tetua yang pilih-pilih itu. Ayo pergi. Lantai empat kali ini tidak hanya melelang, formasi pedang utama. Ada juga harta karun lainnya yang dilelang. Ayo naik juga. Setelah Tuan Kuya selesai berbicara, dia memimpin Changmu dan Zuawan menaiki tangga. Tangga Aula Penilai berbentuk memutar, seperti angin puyuh yang berputar ke atas. Tidak lama kemudian, Master Kuya dan dua orang lainnya naik ke lantai empat Aula Penilai. Itu adalah ruangan yang sedikit lebih kecil dari lantai pertama. Ada lingkaran tempat duduk di sekelilingnya. Saat ini, platform tempat duduk sudah dipenuhi banyak orang. Di atas platform tempat duduk ada deretan kamar pribadi. Ada banyak sosok di dalamnya, dan seharusnya ada cukup banyak orang yang duduk di sana. Di tengah area tempat duduk, ada sebuah platform besar. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan mata tajam berdiri diam di peron. Tubuh lelaki tua ini samar-samar memancarkan aura yang menakutkan. Dia seharusnya tidak menjadi orang yang lemah. Begitu Tuan Kuya dan dua orang lainnya memasuki lantai empat, seorang pelayan wanita ramping dan anggun menyambut mereka dengan senyum cerah. Apalagi saat dia melihat empat bintang di dada Master Kuya dan Master Changmu, senyuman di wajahnya menjadi semakin bersinar. Tuanku, silakan masuk ke kursi VIP. Pelayan itu sangat antusias. Dia buru-buru mengundang Master Kuya ke salah satu ruangan pribadi di atas platform tempat duduk. Di antara mereka bertiga, ada dua arcana Master kelas 4. Status mereka mulia, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Kamar pribadinya cukup luas, itu bisa dengan mudah menampung 20 orang. Saat ini, masih ada beberapa orang yang berdiri di ruang pribadi. Mereka adalah Feng Xiang, Huang Fuzixia, dan Jing Yun, yang datang lebih awal dari Master Kuya dan dua lainnya. Mungkin mereka telah memperhatikan pergerakan pintu kamar pribadi, tapi mereka bertiga berbalik dan melihat Master Kuya dan dua lainnya. Setelah menyapa mereka dengan santai, pandangan mereka tertuju pada platform tinggi di tengah platform tempat duduk di bawah. Adapun Zhuawan, dia sepenuhnya diabaikan oleh mereka. Menurut Feng Xiang, Zhuawan sudah mati. Segera setelah lelang ini berakhir, dia pasti akan menangkap Zhuawan hidup-hidup dan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Semua orang di ruang pribadi mengambil tempat duduk mereka. Tidak lama kemudian, lelaki tua berjubah panjang di platform tinggi di bawah akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang jelas, Terima kasih telah datang ke pelelangan Aula Penilai kali ini. Meskipun lelaki tua ini tahu tujuan kunjungan semua orang, pelelangan harus dilakukan satu per satu. Hal-hal baik secara alami harus dibiarkan sampai akhir. Orang tua ini tidak akan menyianyiakan kata-kata lagi. Mari kita mulai dengan harta karun pertama. Saat dia berbicara, lelaki tua itu melambaikan tangannya. Sebuah alur segera muncul di platform tinggi di bawah kakinya. Segera setelah itu, sebuah kotak brokat hitam perlahan melayang dan mendarat di telapak tangan lelaki tua itu. Rintik. Orang tua itu segera membuka kotak brokat itu. Aroma yang mirip dengan anggrek dan mustercium, menyebabkan ekspresi banyak orang di platform tinggi berubah. Diam-diam tergeletak di dalam kotak brokat ada buah berbentuk oval. Anehnya, permukaan buah itu dikelilingi busa berwarna putih. Orang tua itu melihat sekeliling dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ramuan roh kelas 4, buah air liur ular. Ini adalah buah yang lahir dari air liur iblis ular berusia seribu tahun. Ini cukup efektif bagi para pembudidaya. Harga awalnya adalah 10 batu roh kelas menengah. Lelang dimulai sekarang. Banyak orang di platform tinggi menjadi gelisah. Ternyata buah air liur ular cukup menarik bagi mereka. 15 batu roh kelas menengah. 20 batu roh kelas menengah. Tawaran naik dan turun di platform tinggi. Tak lama kemudian, harga buah air liur ular dinaikkan menjadi 80 batu roh kelas menengah. Itu dimenangkan oleh seorang kultifator roda 3 alam kaisar tertinggi di platform tinggi di bawah. Kultifator itu cukup berhati-hati. Setelah menawar buah air liur ular, dia diam-diam meninggalkan tempat duduknya, berniat meninggalkan aula penilai. Namun, saat penggarap itu pergi, beberapa penggarap di platform tinggi di bawah mengikuti di belakangnya. Kemungkinan besar kultifator tersebut berada dalam situasi yang buruk. Tentu saja, Upriser Hall tidak akan peduli dengan hal semacam ini. Upriser Hall hanya melarang pertarungan di dalam aula. Namun, begitu berada di luar aula penilai, aula penilai tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Meskipun ibu kota kekaisaran adalah kota besar yang terkenal di kekaisaran Kingsuan, kota itu jauh lebih kacau dibandingkan tempat lain. Terlalu banyak seniman bela diri berkumpul di sini. Gesekan dan tawuran merupakan kejadian biasa. Bahkan perampokan dan perampokan pun sering terjadi. Meskipun pengawal istana bertanggung jawab atas ibu kota kekaisaran, ibu kota kekaisaran terlalu besar. Pengawal istana tidak dapat menjangkau setiap sudut. Ini juga merupakan alasan mengapa para penggarap lain di ibu kota kekaisaran mengambil keuntungan dari situasi ini dan menyebabkan kekacauan. Zuawan secara alami melihat situasi di bawah, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Dia tidak akan ikut campur dalam nasib kultifator itu. Kekayaan orang biasa adalah kehancurannya sendiri. Jika seseorang ingin mendapatkan harta karun, ia harus memiliki kekuatan untuk melindunginya. Jika tidak, pada akhirnya itu hanya akan menjadi ilusi. Lelang berlanjut dengan tertib. Orang tua di platform tinggi terus-menerus mengeluarkan item satu demi satu, menyebabkan keributan di platform tinggi. Barang-barang tersebut juga dilelang satu demi satu. Item berikutnya yang akan dilelang agak spesial. Semuanya, harap tunggu dan lihat. Tiba-tiba, lelaki tua itu berkata dengan suara serius, menyebabkan mata banyak orang di platform tinggi berbinar. Jika lelaki tua yang selama ini setenang air itu begitu serius, maka barang yang akan dilelang kali ini pasti luar biasa. Suara mendesing. Di bawah platform tinggi, alur besar muncul sekali lagi. Segera setelah itu, sebuah kotak kaca transparan setinggi setengah tinggi seseorang perlahan melayang dan akhirnya muncul di atas platform tinggi. Di saat yang sama, suhu di sekitar platform tinggi meningkat tajam. Itu seperti tungku, menyebabkan banyak petani mengerutkan kening. Suhu yang mengerikan. Apa sebenarnya benda ini? 635 Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di platform tinggi. Sehelai bulu berwarna merah menyala tergeletak dengan tenang di dalam kotak kaca di samping situa. Warna apinya sangat mempesona. Yang lebih menakutkan lagi adalah suhu yang mengerikan dari sebelumnya berasal dari bulu-bulu ini. Meski suhunya jauh dari api bumi, namun tetap tidak bisa dianggap remeh. Ini adalah bulu-bulu dari binatang iblis kuno, burung api. Bulu-bulu ini secara tidak sengaja diperoleh oleh ahli pavilion kami di sebuah reruntuhan. Meskipun burung api tidak dapat dibandingkan dengan binatang dewa kuno, burung phoenix, tubuhnya mengandung jejak garis keturunan burung phoenix. Bulu-bulu yang ada di tubuhnya juga tidak bisa dianggap remeh. Harga awal bulu-bulu api adalah 50 batu roh kelas menengah. Sambil menggoyangkan lengan bajunya, lelaki tua itu dengan lembut menepuk kotak kaca di sampingnya. Suara jernihnya bergema di seluruh area tempat duduk. Jadi itu bulu-bulu burung api. Saya pikir itu adalah bulu-bulu burung phoenix. Meskipun burung api memiliki garis keturunan phoenix di tubuhnya, sayangnya garis keturunan tersebut terlalu langka. Ia bukanlah binatang iblis yang kuat di zaman kuno. Bulu-bulu di tubuhnya tidak banyak berguna. Jika itu adalah bulu-bulu burung phoenix, pasti ada permintaan untuk itu. Namun, lupakan bulu-bulu burung api. Apalagi harga awalnya terlalu tinggi. Bulu-bulu burung api tidak sebanding dengan harga ini. Kerumunan yang awalnya berharap menggelengkan kepala karena kecewa setelah mendengar perkenalan si tetua. Jelas sekali bahwa bulu-bulu burung api tidak banyak berguna bagi mereka. Tetua itu juga merasakan perasaan mendalam dari para penggarap di sekitarnya dan wajah lamanya sedikit malu. Bulu-bulu burung api memang tidak banyak berguna bagi para pembudidaya. Hanya arcana masters yang bisa menggunakan bulu-bulu burung api untuk memurnikan kristal yuan. Saat arcana masters menyempurnakan yuan kristal, ada kemungkinan gagal. Hanya ada satu bulu burung api dan harga awalnya sangat tinggi sehingga langsung menyebabkan beberapa arcana master yang ingin menawarnya menyerah. Di kamar pribadi, mata Zhuowen berbinar saat dia menatap lurus ke bulu-ekor burung api di platform tinggi. Ketika bulu-ekor burung api muncul, titik akupuntur di tubuhnya yang telah dibuka oleh matahari Nirwana Agung sebenarnya sedikit bergetar. Ini adalah kegembiraan yang gemetar. Mungkinkah bulu-bulu burung api ini bermanfaat bagi budidaya Nirwana Matahari Agung? Merasakan titik akupuntur di tubuhnya bergetar, Zhuowen menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa bulu-bulu burung api ini pasti ada hubungannya dengan Nirwana Matahari Besar. Aku harus mendapatkan bulu-bulu burung api ini. Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri sambil mengepalkan tinjunya. Saat kata-kata lelaki tua itu terdengar, tidak ada satu orang pun di seluruh area tempat duduk yang benar-benar membuka mulut untuk menawar. Lingkungan sekitar tampak sangat sunyi, sampai-sampai orang bisa mendengar suara pin jatuh. Hal ini menyebabkan lelaki tua itu menjadi agak malu, dan ekspresi tak berdaya muncul di wajah lamanya. Bulu-bulu burung api ini memang diperoleh oleh seorang ahli di pavilionnya, namun ahli tersebut telah mempercayakannya kepada mereka untuk dilelang. Sebagian dari batu roh dari pelelangan akan diberikan kepada ahli itu. Tentu saja, jika harga Firibert Lumefeder sedikit lebih rendah, mungkin akan banyak arcana master yang tertarik untuk membelinya. Namun, ahli itu sangat keras kepala dan bersikeras menetapkan harga awal pada lima puluh batu roh kelas menengah. Dengan harga awal yang tinggi, wajar jika lebih sedikit orang yang membelinya. Setelah menunggu beberapa saat, lelaki tua itu melihat tidak ada seorang pun yang membuka mulutnya dan menghela nafas pelan. Saat dia hendak menarik Firibert Lumefeder, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Lima puluh batu roh kelas menengah, aku akan mengambil Firibert Lumefeder ini. Begitu kata-kata ini diucapkan, sekelompok orang di area tempat duduk segera mengikuti suara tersebut. Segera setelah itu, mereka menemukan bahwa pemilik suara itu datang dari kotak paling atas. Di dekat jendela kotak itu ada seorang pemuda tampan dan anggun. Sudut mulutnya melengkung ke atas, dan tatapannya lembut. Orang ini adalah Feng Siang. Siapa orang ini? Bulu Firibert Lumefeder ini sama sekali tidak berguna. Apakah dia akan membelinya sebagai hiasan? Orang itu adalah Feng Siang, keturunan langsung dari klan Feng. Di klan Feng, dia bisa dianggap jenius yang luar biasa. Sebaiknya kamu pelan-pelan, klan Feng tidak bisa dianggap enteng. Jadi itu seseorang dari klan Feng. Dengan latar belakang klan Feng, 50 batu roh kelas menengah saja bukanlah jumlah yang kecil. Duduk di atas panggung, seseorang langsung mengenali Feng Siang. Yang lain juga mengungkapkan ekspresi lega. Dengan latar belakang klan Feng, bahkan jika mereka menghabiskan 50 batu roh kelas menengah untuk membeli sesuatu yang tidak berguna, mereka mungkin bahkan tidak akan mengerutkan kening. Ini adalah keuntungan dari klan besar, mereka memiliki latar belakang yang dalam. Pada saat ini, di dalam kotak, Feng Siang terlihat anggun dan gagah berani. Tatapannya lembut saat dia menatap Huang Fu Zixia. Dia dengan lembut berkata, Zixia, saya akan membelikan Firiber Plume Feder ini untuk Anda. Ketika saya kembali dan membuatnya menjadi jepit rambut, saya pribadi akan memberikannya kepada Anda. Bagaimana menurutmu? Begitu kata-kata Feng Siang keluar, Zhuawan yang berada di sampingnya segera menggelengkan kepalanya. Ini memang anak yang hilang. Menghabiskan 50 batu roh kelas menengah untuk membeli Firiber Plume Feder sebenarnya hanya untuk menjadikannya jepit rambut sebagai hadiah. Zhuawan tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Jing Yun, yang berada di samping Huang Fu Zixia, memasang ekspresi iri di wajahnya. Sebenarnya, dia selalu menyukai Feng Siang di dalam hatinya. Terutama temperamen unik pada tubuh Feng Siang dan penampilannya yang tampan dan gagah berani. Semua ini sangat menarik perhatian Jing Yun. Sayangnya, Feng Siang sama sekali tidak menyukai Jing Yun. Dari awal hingga akhir, pandangannya tertuju pada Huang Fu Zixia. Dia bahkan menghabiskan 50 batu roh kelas menengah untuk membeli Firiber Plume Feder untuk Huang Fu Zixia dengan tujuan menjadikannya jepit rambut sebagai hadiah untuk Huang Fu Zixia. Namun, Huang Fu Zixia hanya melirik Feng Siang dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Feng, Zixia menghargai niat baik Anda. Saya tidak memerlukan bulu-bulu burung api ini. Jika Tuan Muda Feng ingin memberikannya kepada seseorang, maka berikanlah itu pada Jing Yun. Wajah Feng Siang sedikit menegang saat mendengar ini. Dia mengusap kepalanya dan hanya bisa memaksakan senyum. Karena Zixia tidak menyukainya, maka aku tidak akan memberikannya padamu. Saat dia berbicara, tatapan Feng Siang tiba-tiba beralih ke Jing Yun yang berada di samping Huang Fu Zixia, dan tatapannya masih lembut saat dia berkata, Kalau begitu Jing Yun, apakah kamu menginginkan bulu-bulu burung api ini? Jika kamu menginginkannya, aku juga bisa menjadikannya jepit rambut untukmu. Di Arcana Arts Guild, Huang Fu Zixia dan Jing Yun memiliki hubungan terbaik. Feng Siang jelas bermaksud mengejar Huang Fu Zixia, jadi wajar saja jika dia harus membangun hubungan baik dengan Jing Yun. Jing Yun tertegun, dan segera sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, karena Tuan Muda Feng sangat sopan, Jing Yun tentu saja tidak akan menolak. Jangan khawatir, Firibert Lumefeder ini pasti sangat cocok untukmu. Pasti akan terlihat bagus untukmu. Feng Siang tersenyum tipis. Jika Tuan Muda Feng mengatakan itu kelihatannya bagus, maka itu pasti akan terlihat bagus. Jing Yun memiliki postur seorang gadis kecil saat dia berkata dengan malu-malu. Melihat postur Jing Yun yang pemalu, wajah Zua Wen berkedut. Wanita yang bodoh. Sikap Feng Siang sangat asal-asalan, namun dia tidak bisa memahaminya. Dia pikir Feng Siang baik padanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zua Wen tidak lagi memperhatikan Jing Yun dan Feng Siang, dan berkata dengan keras, 55 batu roh kelas menengah. Begitu kata-kata itu keluar, suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Senyuman di wajah Feng Siang menegang, dan matanya sedikit menoleh, menatap dingin ke arah pemuda dengan peti mati hijau di punggungnya. Orang lain di ruangan itu juga melihat ke arah Zua Wen. Mereka juga tidak menyangka Zua Wen akan benar-benar menawar Feng Siang. Apakah dia berencana melawan Feng Siang? Eh, seseorang benar-benar menawar lagi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bulu Firibert Lume ini tidak sebanding dengan harganya. Orang yang menawar sepertinya berada di ruangan yang sama dengan Feng Siang. Mungkinkah mereka berdua saling kenal? Duduk di atas panggung, banyak orang memandang ke ruangan di atas dengan heran, karena mereka menemukan bahwa kedua suara penawaran itu berasal dari ruangan yang sama. Beraninya kamu bersaing denganku. Mata Feng Siang sangat dingin saat dia menatap lurus ke arah Zua Wen. Kenapa aku tidak berani? Mungkinkah setelah Anda menawar, orang lain tidak bisa menawar? Atau apakah apraisal hall ini dibuka oleh keluarga Feng Anda? Zua Wen perlahan menoleh, menatap Feng Siang dengan acuh-ta'acuh, dan berbicara tanpa sopan santun. Zua Wen, Dasar bajingan kecil, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing dengan kakak Feng? Jing Yun dengan dingin menatap Zua Wen. Bulu-bulu burung api diberikan kepadanya oleh Feng Siang, dan Zua Wen ini benar-benar berani menawar. Kalau tidak, dia akan marah karena dipermalukan. Kualifikasi tidak diberikan olehmu. Penawaran ini adalah kompetisi yang adil. Jika Feng Siang menginginkan bulu-bulu burung api ini, dia dapat menawar kepadaku. Kamu tidak perlu menggonggong seperti anjing. Zua Wen menjawab dengan dingin. Kamu, Jing Yun sangat marah. Dia awalnya ingin naik dan memberi pelajaran pada Zua Wen, tetapi ketika dia mengingat tekanan mengerikan yang dilepaskan Zua Wen di pintu masuk aula penilai, dia menghentikan langkahnya. Ekspresinya tidak yakin. Feng Siang mengerutkan kening. Awalnya, dia ingin memberikan Firiber Tlume Feder ini kepada Huang Fu Zixia. Sayangnya, Huang Fu Zixia tidak menerimanya, sehingga keinginannya untuk menawar Firiber Tlume Feder ini tidak tinggi. Namun, tawaran Zua Wen masih membuat Feng Siang sangat marah. Tria Hina yang muncul entah dari mana ini sebenarnya berani menentangnya berkali-kali. Dia tidak ingin menunjukkan kelemahan karena hal ini. Seratus batu roh kelas menengah. Feng Siang dengan dingin mendengus. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang yang duduk di atas panggung langsung menjadi gempar. Bulu-bulu burung api yang tidak diminati siapapun ini sebenarnya memiliki seseorang yang menawarkan seratus batu roh kelas menengah. Ini jauh melampaui nilai Firiber Tlume Feder itu sendiri. Seratus satu. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Pupil mata Feng Siang mengerut dan dia dengan dingin berteriak lagi. Dua ratus batu roh kelas menengah. Dua ratus satu. Tiga ratus batu roh kelas menengah. Tiga ratus satu. Setiap kali Feng Siang menaikkan harga, Zua Wen akan menambahkan satu batu roh lagi ke harga aslinya. Pada akhirnya, harga Firiber Tlume Feder secara paksa dinaikkan oleh mereka berdua menjadi sembilan ratus batu roh kelas menengah. Sembilan ratus satu batu roh kelas menengah. Zua Wen terus berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya setenang sumur kuno. Seketika, orang lain di ruangan itu memandang Zua Wen dengan tatapan heran. Mereka tidak menyangka bahwa Zua Wen akan menjadi begitu kaya. Bahkan Huang Fuzisia, yang memiliki ekspresi sedingin es, mau tidak mau melihat ke arah Zua Wen lagi. Mata Feng Siang menyipit saat dia diam-diam mengira Zua Wen adalah seorang idiot. Kali ini, dia berencana menyerah setelah menaikkan harga menjadi seribu batu roh. Lagipula, Firiber Tlume Feder hanyalah hadiah untuk Jing Yun, jadi dia tidak terlalu mempedulikannya. Kali ini, tujuan Feng Siang menaikkan harga menjadi seribu batu roh adalah membuat pemuda di depannya berdarah. Seribu batu roh kelas menengah. Begitu dia selesai berbicara, pandangan Feng Siang tertuju pada Zua Wen, penuh ejekan dan provokasi. Dia tahu bahwa Zua Wen pasti akan mengikuti, dan ketika saatnya tiba, dia akan mundur tepat waktu, dan Zua Wen ini pasti akan berdarah. 636. Pada saat ini, lelaki tua di platform tinggi memasang ekspresi gembira di wajahnya. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan untuk Firiber Tlume Feder, tapi dia tidak berharap Feng Siang dan Zua Wen menaikkan harga menjadi seribu batu spiritual. Ini sudah dianggap harga yang sangat tinggi. Haha, apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harga? Bulu Firiber Tlume ini cukup efektif. Lelaki tua itu tersenyum licik ketika dia melihat sekeliling peron, berharap seseorang akan menaikkan harganya lagi. Tentu saja, lelaki tua itu pada dasarnya diabaikan oleh semua orang. Tidak ada yang membeli Firiber Tlume Feder seharga 50 batu spiritual sedang. Sekarang harganya telah dinaikkan menjadi seribu batu spiritual, bagaimana seseorang bisa menaikkan harganya? Namun, pandangan semua orang di panggung tontonan terfokus pada kamar pribadi Zua Wen. Orang yang telah menaikkan harga bulu burung api ke tingkat yang tinggi adalah dua orang di kamar pribadi ini. Orang yang ingin menawar adalah orang lain di kamar pribadi ini. Pada saat ini, Zua Wen dengan acu tak acu melirik Feng Siang yang provokatif. Wajahnya menjadi gelap saat dia dengan dingin berkata, seribu satu batu roh kelas menengah. Jika kamu terus menaikkan harganya, maka aku tidak akan mengikuti. Aku akan membiarkanmu memiliki bulu burung api ini sehingga kamu bisa membuatnya menjadi jepit rambut dan memberikannya kepada seseorang. Setelah dia selesai berbicara, Zua Wen dengan sengaja melirik ke arah Jing Yun yang berada di belakang Feng Siang. Saat ini, mata Jing Yun dipenuhi dengan antisipasi. Feng Siang telah menaikkan harga Firiber Plume Feder menjadi lebih dari seribu batu spiritual yang membuatnya bahagia. Sekarang, dia sangat menantikan Feng Siang terus menaikkan harga untuknya. Zua Wen menyipitkan matanya. Kata-kata Zua Wen bisa dikatakan beracun. Jelas sekali dia mencoba menjebak Feng Siang. Jika Feng Siang terus menaikkan harga, tidak ada gunanya mendapatkan bulu-bulu burung api. Jika dia tidak menaikkan harga, mungkin akan menyebabkan harapan Jing Yun pupus. Ini jelas merupakan skema terbuka melawan Feng Siang. Zua Wen tidak sederhana. Chang Mu dan Kuya, yang berdiri di samping, saling memandang. Kata-kata Zua Wen sangat tepat sasaran. Feng Siang tidak bisa maju atau mundur. Merasakan tatapan penuh harap dari Jing Yun, Feng Siang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Huff. Firebird Lumefeder hanya bernilai 50 batu roh kelas menengah. Aku tidak perlu menjadi gila denganmu. Jika Anda menginginkannya, ambillah. Saya tidak akan menjadi seperti orang bodoh dan menghabiskan lebih dari seribu batu roh untuk membelinya. Haha, sepertinya semua janjimu hanya omong kosong. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan menjadikan bulu-bulu burung api menjadi jepit rambut sebagai hadiah, tetapi sekarang Anda memilih untuk menyerahkan bulu-bulu burung api di depan orang lain. Anda benar-benar orang yang bermuka dua. Menurut pendapatku, janjimu bahkan tidak berarti apa-apa. Zuo Wen berkata dengan wajah penuh ejekan. Bajingan, jaga mulutmu. Kakak Feng bukanlah tipe orang seperti yang kamu katakan. Kau lah yang bersikeras bersaing dengan kakak Feng. Jika bukan karena kamu, kakak Feng pasti sudah mendapatkan bulu-bulu burung api ini sejak lama. Meski wajah Jing Yun sedikit muram, saat melihat Zuo Wen mengejek Feng Siang, dia langsung mengarahkan ujung tombaknya ke Zuo Wen. Nada suaranya tidak sopan sama sekali, dan dia memihak Feng Siang. Jing Yun, tidak, mengapa kita perlu menurunkan diri kita ke levelnya? Masih banyak barang yang harus dilelang. Jika waktunya tiba, saya akan membelikan yang lain untuk Anda. Feng Siang mengulurkan tangannya untuk menghentikan Jing Yun. Tatapan yang biasa dia lihat pada Zuo Wen menjadi semakin seram dan dingin. Zuo Wen, bajingan kecil ini, telah berulang kali tidak menaatinya dan telah lama membangkitkan niat membunuh Feng Siang. Dia sudah memutuskan bahwa setelah pelelangan ini berakhir, dia akan membuat kecil ini menghilang dari dunia ini selamanya. Penawaran antara Zuo Wen dan Feng Siang hanyalah gangguan kecil. Lelang berlanjut dengan tertib, harta karun dilelang satu per satu. Selama ini, Feng Siang menepati janjinya dan membeli harta lainnya untuk Jing Yun. Karena itu, wajah Jing Yun dipenuhi rasa manis. Dia memandang Feng Siang dengan tatapan membara. Item selanjutnya cukup berharga. Mari kita tunggu dan lihat. Tiba-tiba, lelaki tua di platform tinggi itu kembali berteriak, menarik perhatian penonton. Sebuah alur muncul di platform tinggi. Kemudian, pedang panjang sebening kristal muncul di tangan lelaki tua itu. Sedikit hawa dingin menyelimuti seluruh platform tinggi. Pedang ini disebut Ice Frost Heaven. Ini adalah harta karun spiritual peringkat bumi teratas. Pedang ini ditempa dari Ice Frost Heaven peringkat bumi. Dengan sebuah ayunan, pedang ini dapat menciptakan Ice Frost Heaven yang menakutkan yang berputar di sekitar tubuh. Kekuatannya adalah sangat menakutkan. Api bumi biasa bahkan tidak bisa menembus pertahanan Ice Frost Heaven. Suara acu-ta'acu lelaki tua itu perlahan terdengar. Saat pedang itu muncul, penonton di platform tinggi melihatnya dengan mata membara. Mereka tidak mengira Ice Frost Heaven akan menjadi harta karun spiritual peringkat bumi tertinggi. Harta karun spiritual semacam ini jarang terjadi. Merasakan sorot mata penonton yang membara, lelaki tua itu tampak bangga. Dia tahu bahwa Ice Frost Heaven akan dilelang dengan harga bagus. Harga awal adalah 100 batu spiritual sedang. Setiap tawaran harus minimal 10 batu spiritual. Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, banyak orang di platform tinggi tidak sabar untuk menawar. 150 batu rohani. 200 batu rohani. 300 batu rohani. Harganya dengan cepat naik menjadi 800 batu spiritual. Kecepatan kenaikannya membuat orang tidak bisa berkata-kata. Tampaknya harta karun spiritual tingkat atas bumi ini sangat populer. Di dalam kamar pribadi, Huang Fu Zixia, yang awalnya memiliki ekspresi sedingin es, mengungkapkan sedikit keinginan ketika dia melihat es dan salju. Huang Fu Zixia awalnya adalah wanita yang sedingin es. Tidak peduli apakah itu penampilan atau kepribadiannya, dia seperti dunia es dan salju. Dia sangat dingin dan tidak bisa didekati. Ice Frost Heaven ini sangat cocok dengannya. Tidak mengherankan jika Huang Fu Zixia tergerak. Perhatian Feng Xiang selalu tertuju pada Huang Fu Zixia. Ketika dia melihat wajah Huang Fu Zixia menunjukkan ketertarikan, matanya langsung menunjukkan kegembiraan. Dia tahu bahwa waktunya untuk tampil telah tiba. Zixia, jika Anda menginginkan Ice Frost Heaven ini, bagaimana kalau saya menawarnya untuk Anda? Feng Xiang berkata dengan penuh semangat. Tidak dibutuhkan. Saya sendiri yang akan menawarnya. Huang Fu Zixia menjawab dengan dingin. Kemudian, dia membuka bibir cerinya dan berkata dengan suara sedingin es, seribu batu spiritual. Wajah Feng Xiang menjadi malu. Dia hanya bisa tersenyum malu. Namun, dia sedikit marah di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati, wanita yang sombong. Namun, semakin sombong kamu, semakin aku, Feng Xiang, ingin mendapatkanmu. Memikirkan adegan wanita sedingin es namun cantik jatuh di bawah selangkangannya, senyum mesum muncul di wajah tampan Feng Xiang. Penawaran berlanjut. Saat ini, harganya sudah naik menjadi 2.000 batu roh. Huang Fu Zixia, yang awalnya masih menawar, sedikit mengernyit. Dia tidak memiliki cukup batu roh. Dia hanya memiliki 2.500 batu roh. Meskipun Huang Fu Zixia adalah anggota keluarga kekaisaran, dia tidak membawa banyak batu spiritual bersamanya kali ini. Mengatupkan giginya, Huang Fu Zixia mengajukan tawaran lagi. 2.500 batu rohani. Seketika, seluruh area tempat duduk menjadi sunyi. Tatapan semua orang tertuju pada kotak tempat Huang Fu Zixia berada. Orang ini tiba-tiba menaikkan harga Ice Frost Heaven dari 2.000 menjadi 2.500, jadi secara alami menarik perhatian semua orang. Itu kotak itu lagi. Sepertinya orang di dalam kotak itu tidak sederhana. Meskipun Ice Frost Heaven tidak buruk, harganya hanya sekitar 2.000 batu spiritual. Tidak perlu melanjutkan penawaran. Setelah Huang Fu Zixia meneriakan harganya, banyak orang di area tempat duduk menjadi tenang. Harga 2.500 batu spiritual terlalu tinggi. Tidak perlu menyianyikannya untuk harta spiritual ini. Melihat area tempat duduk yang tiba-tiba menjadi sunyi, Huang Fu Zixia menghela nafas ringan. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman tipis. Ice Frost Heaven ini sesuai dengan keinginannya. Terlebih lagi, jangkauan Ice Frost Heaven yang dilepaskan saat dia melambaikannya bisa menyelimuti dirinya dan membentuk pertahanan. Itu yang paling cocok untuk arcana master seperti dia. Zixia, selamat! Anda telah memperoleh harta karun spiritual yang Anda sukai. Wajah Feng Xiang menampakkan senyuman lembut, membuat orang merasa seperti bermandikan angin musim semi. Sudut mulut Huang Fu Zixia terangkat. Dia sangat menyukai Ice Frost Heaven. Kalau tidak, dia tidak akan menghabiskan seluruh tabungannya untuk menawar harta karun spiritual ini. 2501 Batu Roh Suara tenang perlahan terdengar, seketika menyebabkan senyuman di wajah Huang Fu Zixia dan Feng Xiang membeku. Alis Huang Fu Zixia yang panjang dan indah dirajut dengan erat. Tatapannya sedingin es ketika dia menatap pemuda yang duduk di samping dengan kaki bersilang dan peti mati hijau di punggungnya. Dia tahu bahwa pemuda ini murni menimbulkan masalah saat ini. Hal ini menyebabkan Huang Fu Zixia merasa jijik terhadap Zuawan. Senyuman di wajah Feng Xiang juga memudar. Tatapannya dingin saat dia menatap Zuawan. Dia juga tahu bahwa Zuawan hanya menimbulkan masalah. Ice Frost Heaven ini sepertinya tidak berguna bagimu, kan? Mengapa Anda menawar? Atau apakah Anda murni menimbulkan masalah? Feng Xiang berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Anda bahkan tidak mengizinkan saya menawar. Apakah salah jika saya menawar secara adil? Zuawan masih menyelangkan kaki dan berkata dengan dingin. Hah? Feng Xiang dengan dingin mendengus. Segera setelah itu, dia berkata kepada Huang Fu Zixia, Zixia, jika kamu menginginkan Ice Frost Heaven ini, aku bisa menawarnya untukmu. Bagaimana? Wajah menawan Huang Fu Zixia sedikit ragu-ragu. Dia sangat menyukai Ice Frost Heaven. Sayangnya, dia tidak memiliki batu spiritual yang cukup. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengangguk. Wajah Feng Xiang dipenuhi kegembiraan. Pada saat ini, akhirnya tiba waktunya dia tampil. Harus dikatakan bahwa tindakan Zuawan dapat dianggap memberinya kesempatan untuk tampil. 3.000 batu roh. Feng Xiang berteriak dengan semangat tinggi. 3.001 batu roh. Zhuowen melanjutkan. 4.000 batu rohani. Feng Xiang sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Zuawan benar-benar memiliki begitu banyak batu spiritual padanya. Jadi, dia menambahkan seribu lagi. 4.001 batu rohani. Keduanya saling berkompetisi. Dengan sangat cepat, harganya naik menjadi 8.000 batu spiritual. Harga ini benar-benar menimbulkan kehebohan di antara orang-orang di platform tontonan. 9.000 batu rohani. Wajah Feng Xiang menjadi sangat tidak sedap dipandang saat dia berteriak dengan dingin. Saat ini, Feng Xiang berniat membunuh seseorang. Bocah di depannya ini terlalu penuh kebencian. Dia sebenarnya secara paksa menaikkan harga Ice Frost Heaven menjadi 9.000 batu spiritual. Ini hampir mencapai batas batu spiritual yang dimilikinya. He he, 9.001 batu roh, kata Zhuowen dengan suara tenang. Retakan. Pembuluh darah didahi Feng Xiang menonjol. Dia menghancurkan sandaran tangan di sampingnya. Pandangannya tertuju pada Zhuowen saat dia mengucapkan kata demi kata, 10.000 batu spiritual. Jika Anda dapat terus menawar, maka saya tidak menginginkan Ice Frost Heaven ini. Saya akan memberikannya kepada Anda. He he, Tuan Muda Feng memang anggota keluarga Feng. Kekayaan Anda memang tidak sedikit. Saya akan memberi Anda wajah dan berhenti berkompetisi. Anda dapat memiliki Ice Frost Heaven ini. 637. Menurut harga pasar, harga harta roh tingkat bumi kelas atas seharusnya sekitar 2.000 batu roh, dan karena energi dingin tingkat bumi yang terkandung dalam Iceski Kolki, harganya akan sedikit lebih tinggi, tetapi tidak akan terlalu mahal. Tidak melebihi 2.500 batu roh. Tapi sekarang, harga Iceski Kolki telah dinaikkan secara paksa menjadi 10.000 batu roh. Ini benar-benar harga yang sangat mahal, dan tatapan banyak orang di peron menjadi sangat aneh. Pada saat ini, lelaki tua di peron sedang tersenyum miring. Harga Iceski Kolki langsung naik 4 kali lipat, dan dia bisa mendapatkan komisi yang sangat besar darinya. Ketika dia memikirkan sampai di sini, lelaki tua itu tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zwa Wen yang menawar. Saat ini, di dalam ruangan, ekspresi Feng Siang sangat tidak sedap dipandang. Karena membeli Iceski Kolki kali ini, dia praktis menghabiskan hampir seperempat tabungannya, dan hatinya sedikit sakit. Meskipun keluarga Feng besar dan dia bisa dianggap jenius yang cukup terkenal di keluarga Feng, dia tidak memiliki banyak batu roh pada dirinya. Bagaimanapun, keluarga Feng sangat besar, dan bahkan ada lebih banyak orang jenius, jadi jumlah rata-rata batu roh tentu saja tidak akan terlalu banyak. Feng Siang secara alami tidak akan mengungkapkan pikiran di dalam hatinya di wajahnya. Ekspresinya masih acuh-ta'acuh, dan tatapannya lembut. Di depan Huang Fuzisia, dia tampak sangat tenang, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan 10 ribu batu roh ini. Setelah beberapa saat, Iceski Kolki dibesarkan oleh seorang petugas yang ramping dan anggun. Setelah menerima Iceski Kolki, senyuman di sudut mulut Feng Siang berangsur-angsur menjadi lebih lebar, dan dia menyerahkannya kepada Huang Fuzisia. Zixia, aku akan memberikan Iceski Kolki ini padamu, jangan menolak. Ekspresi Feng Siang hangat, dan dia tersenyum hangat saat berbicara. Kalau begitu terima kasih, Tuan Muda Feng. Huang Fuzisia dengan ringan membuka bibir cerinya, dan ekspresi dingin di wajahnya sedikit memudar. Dia membungkuk dengan anggun, lalu menerima Iceski Kolki dan mengayunkan pedang di tangannya yang seperti batu giok. Seketika, energi dingin sangat menakjubkan, dan rasa dingin menyelimuti udara, menyebabkan suhu seluruh ruangan turun drastis. Seperti yang diharapkan dari harta roh yang terbuat dari energi dingin tingkat bumi, langit dingin-langit es mampu melepaskan rasa dingin yang mengerikan hanya dengan melambaikannya. Zixia, langit dingin-langit es ini benar-benar sangat cocok denganmu. Feng Siang tidak bisa tidak memuji. Tuan Muda Feng, Zixia berhutang budi padamu kali ini. Wajah cantik Huang Fu Zixia menampakkan sentuhan kegembiraan. Dia menjentikan tangan kanannya, dan pedang panjang itu segera berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki cincin roh di jarinya. Senyuman di wajah Feng Siang perlahan semakin dalam. Dia tahu ini adalah awal yang cukup bagus. Karena Huang Fu Zixia telah menerima hadiah pertamanya, dia pasti akan menerima hadiah kedua di masa depan. Saat itu, wanita ini pasti akan ditaklukkan olehnya. Pelelangan terus memanas. Satu demi satu item dibeli oleh banyak kultifator di atas panggung. Untuk sesaat, seluruh panggung dipenuhi suka dan duka. Akhirnya, lelaki tua di atas panggung menjadi sangat serius, dan tatapannya juga menjadi serius. Lelang akan segera berakhir. Item berikutnya adalah final dari lelang ini. Saya yakin sebagian besar tamu yang datang untuk berpartisipasi dalam lelang ini ada di sini untuk mendapatkan item ini. Suara lelaki tua itu serius dan bermartabat, langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang menatap peron dengan tatapan membara. Seperti yang dikatakan orang tua itu, sebagian besar orang di sini datang untuk mendapatkan barang terakhir. Berderak. Tiba-tiba, tangan kanan lelaki tua itu berubah menjadi cakar dan dengan keras mencakar kakinya. Kekuatan mengerikan meletus, dan dalam sekejap, platform besar itu dihancurkan oleh kekuatan lelaki tua itu. Platformnya hancur, dan dari ruang kosong di bawah, seberkas cahaya dingin yang menggugah jiwa menyapu. Suara benturan logam bergema di seluruh platform. Semua orang memfokuskan pandangan mereka dan menemukan bahwa seberkas cahaya dingin sebenarnya adalah pedang panjang yang dingin. Terlebih lagi, aura dari masing-masing pedang panjang itu sangat kuat. Mereka membentuk susunan pedang yang agak besar di atas platform. Jika seseorang memperhatikan, mereka akan menemukan bahwa susunan pedang besar ini dibagi menjadi lima posisi. Empat posisi memiliki susunan pedang kecil, dan posisi sisanya kosong karena alasan yang tidak diketahui. Arai pedang tertinggi. Di atas panggung, pandangan semua orang terfokus pada susunan pedang besar ini. Tatapan mereka dipenuhi dengan tatapan membara. Ini adalah arai asal kelas 5. Meskipun tidak sekuat arai asal kelas 5 biasa karena tidak ada susunan pedang kecil, itu pasti jauh lebih kuat daripada arai asal kelas 4 biasa. Susunan pedang ini dikenal sebagai susunan pedang tertinggi. Saya yakin semua orang pernah mendengarnya sebelumnya. Arai pedang tertinggi adalah arai asal kelas 5. Awalnya, arai asal kelas 5 sangat berharga, dan balai penilai kami tidak mungkin melelangnya. Namun, seperti yang bisa dilihat semua orang, susunan pedang ini tidak lengkap. Formasi pedang abadi besar terbentuk dari 5 formasi pedang kecil. 5 formasi pedang kecil membentuk formasi pedang abadi besar ini dengan kekuatan tak terbatas. Sayangnya, formasi pedang ini kebetulan kehilangan formasi pedang kecil, menyebabkan kekuatannya menjadi sangat besar. Menurun. Namun, kekuatannya masih jauh melampaui formasi asal kelas 4. Arai asal ini mungkin tidak banyak berguna bagi Master Arcana kelas 5, namun sangat berguna bagi Master Arcana kelas 4. Meskipun Master Arcana kelas 4 tidak mampu melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatan yang dapat dilepaskannya masih melebihi itu. Dari banyak arai asal kelas 4, saya yakin banyak Master yang ingin mendapatkan susunan pedang ini. Pada titik ini, nafas banyak Arcana Master menjadi tergesa-gesa. Justru karena Upriser Hall sedang melelang ultimate SWOT Array sehingga sebagian besar Arcana Master berkumpul di sini. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka adalah Arcana Master kelas 4. Ini juga alasan mengapa Master Changmu dan Master Kuya datang ke Ola penilai bersama-sama. Di dalam kotak, mata Master Changmu, Master Kuya, dan Huang Fuzixia dipenuhi dengan sedikit semangat. Arai pedang tertinggi ini terlalu penting bagi Master Arcana kelas 4. Kekuatannya melebihi arai asal kelas 4 sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mata Zhuawan berkedip dan alisnya berkerut. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa susunan pedang di posisi yang hilang dari arai pedang tertinggi memiliki sedikit kecocokan dengan aura pedang tertinggi di tubuhnya. Terlebih lagi, saat arai pedang tertinggi muncul, Zhuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa aura pedang tertinggi di cincin spiritualnya benar-benar mengeluarkan teriakan pedang. Itu sangat mengembirakan. Mungkinkah formasi pedang kecil yang hilang dari formasi pedang tanpa batas besar itu benar-benar aura pedang tanpa batas? Merasakan gerakan aneh aura pedang tanpa batas di cincin roh, jantung Zhuawan berdebar kencang. Formasi pedang tanpa batas besar adalah arai asal tingkat 5 yang asli. Bahkan jika sekarang tidak lengkap, kekuatannya jauh melampaui arai asal tingkat 4 biasa. Jika itu adalah formasi pedang tanpa batas besar yang lengkap, kekuatannya akan mencapai kekuatan mengerikan dari arai asal tingkat 5 yang asli. Bahkan jika Zhuawan bertemu lagi dengan penatuasi dari keluarga agung, dia yakin bahwa dia dapat membunuhnya. Aku harus mendapatkan arai pedang tertinggi ini. Menyipitkan matanya, Zhuawan diam-diam mengambil keputusan. Saat ini, dia memiliki 50 ribu batu spiritual, jadi dia memenuhi syarat untuk bersaing dalam arai pedang tertinggi ini. Tidak peduli berapa biayanya, Zhuawan harus mendapatkan arai pedang tertinggi ini. Karena dia memiliki ultimate SWOT Aura, dia memiliki kemungkinan untuk memperbaiki ultimate SWOT Array. Setelah diperbaiki, itu akan menjadi Array asal kelas 5 yang asli. Ini akan menjadi peningkatan eksplosif pada kekuatan Zhuawan. Saya tidak akan menyanyiakan kata-kata lagi. Ayo mulai penawarannya sekarang. Harga dasar ultimate SWOT Array adalah 5 ribu batu spiritual. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari seribu batu spiritual. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, banyak orang di atas panggung menghirup udara dingin. Harga dasarnya saja 5 ribu batu spiritual. Harga yang begitu mengerikan sudah cukup membuat sebagian besar orang di atas panggung menyerah. 6 ribu batu spiritual. Setelah hening beberapa saat, seseorang di ruang pribadi di atas panggung akhirnya menyebutkan harganya. Semua orang di panggung menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Mereka tahu bahwa Array pedang tertinggi ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi. Satu-satunya orang yang mampu membeli susunan pedang ini adalah orang-orang besar di kursi VIP di atas. 7 ribu batu spiritual. Kamar pribadi lain berseru. 8 ribu batu rohani. Di dalam kotak, Master Kuya juga berteriak. Matanya dipenuhi hasrat membara. Adapun Tuan Kuraki, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya memiliki 8 ribu batu spiritual, jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk menawar sama sekali. Dia hanya bisa melihat orang lain menawar. 10 ribu batu spiritual. Harga penawaran naik dengan cepat. Dalam sekejap mata, batu itu telah meningkat menjadi 20 ribu batu spiritual. Di kamar pribadi, Tuan Kuya tersenyum pahit. Dia tidak melanjutkan penawaran. Meskipun dia memiliki status tertentu di Archana Guild, dia tidak memiliki banyak batu spiritual padanya. 20 ribu batu spiritual adalah batasnya. Tuan Muda Feng, berapa banyak batu spiritual yang Anda miliki? Saat ini, Huang Fuzixia tiba-tiba menatap Feng Xiang dan bertanya. Ketika Feng Xiang mendengar ini, sudut mulutnya terangkat. Dia segera tersenyum dan berkata, Saya masih memiliki 30 ribu batu spiritual. Jika Zixia ingin menawar, saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Kamu tidak perlu memberikannya kepadaku. Kamu hanya perlu meminjamkannya kepadaku. Saat pelelangan ini selesai, aku akan mengembalikannya kepadamu, jawab Huang Fuzixia dengan lemah. Saya merasa tersanjung. Senyuman di wajah Feng Xiang melebar saat dia berkata berulang kali. 25 ribu batu spiritual Huang Fuzixia menganggup dan membuka sedikit bibir cerinya. Suara jernihnya terdengar lagi, menyebabkan ruangan pribadi di sekitarnya menjadi sunyi. Keberanian Huang Fuzixia untuk mengumpulkan 5 ribu batu spiritual sekaligus cukup mengesankan. Banyak orang tercengang. 26 ribu batu spiritual Tiba-tiba, suara tua terdengar dari kamar pribadi di seberang mereka. Huang Fuzixia sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang jelas, 30 ribu batu spiritual. Keberanian yang luar biasa, dia benar-benar mengumpulkan 5 ribu batu spiritual lagi. Banyak orang yang duduk di kursi menggelengkan kepala dan menghela nafas. Orang-orang yang duduk di kursi VIP memang orang-orang hebat. Mereka benar-benar menaikkan harga begitu tinggi sekaligus. Mendengus tidak senang tiba-tiba datang dari kamar pribadi di seberang mereka. Dia berseru lagi, 35 ribu batu spiritual. Saya Tuan Yan Huo. Saya harap teman di seberang kami akan memberi saya sedikit wajah dan mengizinkan saya memiliki formasi pedang tertinggi. Begitu hal ini dikatakan, banyak orang yang duduk di kursi terkejut. Bahkan Huang Fuzixia, Kuya, dan yang lainnya di ruang pribadi mengalami perubahan ekspresi. Itu sebenarnya Tuan Yan Huo. Godaan dari formasi pedang tertinggi ini sangat kuat. Bahkan Tuan Yan Huo telah datang untuk menawarnya. Tuan Kuya sedikit mengernyit. Wajah cantik Huang Fuzixia tidak menentu dan ragu-ragu. Jelas sekali, dia sangat takut pada Tuan Yan Huo. Setelah merenung beberapa saat, dia akhirnya menghela nafas dan berkata, karena itu adalah Tuan Yan Huo, maka saya adalah Huang Fuzixia. Saya akan memberikan wajah Tuan Yan Huo dan membatalkan tawaran ini. 638 Oh, jadi kamu adalah Zixia, gadis kecil. Aku berhutang budi padamu kali ini. Lain kali, jika Anda butuh sesuatu, silakan datang ke Archane Guild untuk menemukan saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Di ruangan seberang, nada suara Grandmaster Yan Huo menjadi lebih lembut setelah dia mendengar kata-kata Huang Fuzixia. Bagaimanapun, Huang Fuzixia adalah anggota keluarga Kekaisaran, dan dia juga murid dari Penatua Kinyu, salah satu dari sembilan tetua agung di Markas Besar Persekutuan Archane. Statusnya sangat mulia. Grandmaster Yan Huo bukanlah orang yang sangat sombong. Karena Huang Fuzixia memberinya wajah, tentu saja dia tidak akan mengabaikannya. Senyuman segera muncul di wajah cantik Huang Fuzixia. Dia tahu betul bahwa meskipun energi spiritual Grandmaster Yan Huo tidak terlalu kuat, posisi ayahnya di Archane Guild sangat tinggi. Dia adalah putra dari Penatua Liuli, yang menduduki peringkat kedua di antara sembilan tetua agung di Guild. Meskipun guru Huang Fuzixia, Grandmaster Kinyu, adalah salah satu dari sembilan tetua, dia hanya berada di peringkat kedelapan. Status dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada Penatua Liuli. Ini juga merupakan alasan mengapa Huang Fuzixia takut pada Grandmaster Yan Huo. Lagi pula, meskipun Archane Guild di Ibu Kota Kekaisaran tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Kekaisaran dan Aula Naga Biru, pengaruhnya sangat besar. Selain itu, para Arcanis mampu menyempurnakan kristal asal dan formasi asal yang disukai beberapa pembudidaya, sehingga Arcanis memiliki banyak teman yang kuat di belakang mereka. Jika Archane Guild mengumpulkan para ahli dan teman-teman itu, itu akan cukup untuk mengguncang kekuatan keluarga Kekaisaran di Ibu Kota Kekaisaran. Ini juga mengapa status Archane Guild di Ibu Kota Kekaisaran begitu tinggi sehingga bahkan keluarga Kekaisaran tidak berani menyinggung Archane Guild. Dari bisikan di sekitarnya, Zhuawan secara alami mengetahui tentang latar belakang guru Yan Huo. Dia tidak menyangka Tuan Yan Huo adalah putra dari Penatua Liuli, yang menduduki peringkat kedua di antara sembilan tetua agung dari persekutuan Archane. Dia juga seorang Arcanis kelas 4 sempurna dan memegang posisi yang sangat tinggi di Archane Guild. Orang tua di platform tinggi awalnya berharap seseorang akan menawar dan menaikkan harga sedikit. Sekarang setelah dia melihat Grandmaster Yan Huo benar-benar mengungkapkan identitasnya, mata lelaki tua itu langsung dipenuhi kekecewaan. Dia tahu bahwa karena Grandmaster Yan Huo telah mengungkapkan identitasnya, itu berarti dia bertekad untuk mendapatkan formasi pedang tak terbatas yang lebih besar. Adapun orang lain yang hadir, kecil kemungkinannya mereka mampu bersaing dengan Grandmaster Yan Huo. 35.000 Batu Roh. Meskipun aku tidak mencapai targetku, itu tetap lumayan. Orang tua itu hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. Dia baru saja akan menyelesaikan formasi pedang tertinggi ketika suara yang jelas dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari atas. 36.000 Batu Roh. Saat suara ini terdengar, semua orang di platform tontonan terdiam. Mereka semua sangat familiar dengan suara ini. Bukankah ini pemuda yang menaikkan harga dengan Feng Siang pada awalnya? Awalnya, Grandmaster Yan Huo telah mengungkapkan identitasnya untuk mencegah orang lain bersaing dengannya. Namun, meski pemuda ini mengetahui hal tersebut, dia tetap terus menawar. Jelas sekali bahwa dia tidak memandang Grandmaster Yan Huo di matanya. Ada tiga orang di ruangan seberangnya. Ketiganya mengenakan jubah abu-abu panjang, dan ada sulaman empat bintang di dada mereka. Jelas, ketiganya berada di peringkat empat arcana masters. Orang di tengah berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki dahi yang menonjol dan janggut putih di pelipisnya. Saat matanya membuka dan menutup, selalu ada jejak cahaya. Orang ini adalah guru besar Yan Huo. Di samping Grandmaster Yan Huo ada dua lelaki tua berusia 70-an. Kedua lelaki tua ini berdiri diam di belakang Grandmaster Yan Huo. Mereka memiliki sikap mematuhi perintah setiap saat. Mereka seharusnya menjadi bawahan Grandmaster Yan Huo. Retakan. Tangan Grandmaster Yan Huo mengepal, dan sandaran tangan di samping tangannya langsung hancur. Matanya menyipit, mengandung rasa dingin yang menusuk tulang. Melalui jendela kamar, dia dengan dingin menatap kamar di seberangnya. Li Huo, pergi dan cari tahu siapa yang menawar denganku di ruangan seberang kita. Grandmaster Yan Huo mendengus dingin. Ya, bawahan ini akan pergi dan mencari tahu. Orang tua di sebelah kiri Grandmaster Yan Huo menganggup dengan hormat, lalu diam-diam meninggalkan ruangan. Li Panjang. Berapa banyak batu roh yang tersisa? Grandmaster Yan Huo berkata kepada orang tua di sebelah kanannya. Kali ini, kami hanya membawa 40 ribu batu roh, kata Li Long dengan suara rendah. Huff, saya ingin melihat siapa orangnya. Dia sebenarnya berani menantangku. Di kota kekaisaran, tidak banyak orang yang berani memprovokasi saya, Yan Huo. Saat Grandmaster Yan Huo berbicara, senyuman kejam muncul di wajahnya. 40 ribu batu roh. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera menyerah. Jika tidak, tahun depan hari ini akan menjadi hari kematianmu. Suara keras Grandmaster Yan Huo terdengar sekali lagi. Nada suaranya samar-samar menunjukkan sedikit permusuhan dan sikap dingin. Zua Wen, jangan bersaing dengan Grandmaster Yan Huo. Posisinya di Arcanegil tidaklah rendah. Jika Anda menawar dengannya, Anda akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Di dalam kamar, Grandmaster Kuya buru-buru angkat bicara. Ada sedikit kekhawatiran mendalam di wajahnya. Dia juga tidak menyangka Zua Wen benar-benar berani bersaing dengan Grandmaster Yan Huo. Di saat yang sama, dia juga terkejut dengan kekayaan Zua Wen. Dia sebenarnya mampu menawar 36 ribu batu roh. Itu benar. Latar belakang Grandmaster Yan Huo sangat kuat. Zua Wen, kamu akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungan dengan memprovokasi dia. Menyerahkan tawarannya, Grandmaster Kuraki juga menasihati. Adapun Feng Xiang dan Jing Yun, mereka berdiri di samping dan mencibir lagi dan lagi. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi sombong. Adapun Huang Fuzixia, ekspresinya masih dingin, tapi tatapannya tertuju pada Zua Wen. Pemuda di depannya benar-benar melebihi ekspektasinya. Dia jelas tidak terlihat seperti seorang jenius dari ibu kota kekaisaran, tapi dia sebenarnya memiliki latar belakang yang kaya. Terlebih lagi, tekanan mengerikan yang dilepaskannya di pintu masuk aula penilai masih terpatri dalam ingatan Huang Fuzixia. Selain itu, Zua Wen jelas mengetahui latar belakang Grandmaster Yan Huo, namun dia tetap berani menawar. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak khawatir sama sekali. Di matanya, Zua Wen menjadi semakin misterius. Grandmaster kuya, Pak Tua Kuraki, aku tahu apa yang kulakukan. Jangan khawatir. Zua Wen tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya lagi dan berkata dengan suara yang jelas, 41 ribu batu roh. Retakan. Dibilik seberang, Grandmaster Yan Huo menghancurkan kursi yang didudukinya. Dia mengucapkan setiap kata dengan dingin, kerja bagus. Dia ternyata berani merebut sesuatu dariku, Yan Huo. Apa dia lelah hidup? Guru besar Yan Huo, apakah Anda ingin saya membantu Anda menyingkirkan orang ini? Suara seram lilong terdengar dari belakang. Tidak perlu. Upriser Hall tidak mengizinkan pertarungan. Kita tidak bisa melanggar aturan. Mari kita cari tahu identitas orang yang mengajukan penawaran terlebih dahulu. Begitu dia meninggalkan Upriser Hall, formasi pedang tak terbatas akan tetap jatuh ke tangan kita. Tentu saja, orang itu akan membayar harganya dengan darah. Pada titik ini, tatapan Grandmaster Yan Huo menjadi lebih dingin dan kejam. Suasana di sekitarnya menjadi sangat berat. Orang tua di platform tinggi memiliki senyuman di wajahnya seperti bunga krisan yang sedang mekar. Rasa terima kasih yang dia rasakan terhadap suawan bagaikan sungai yang deras. Formasi pedang tak terbatas di lelang seharga 41 ribu baturoh. Dia telah mencapai tujuannya. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Orang tua itu tertawa nakal. Tatapannya tertuju pada kamar Grandmaster Yan Huo dan dia meninggikan suaranya. Dia sekarang menantikan Grandmaster Yan Huo menaikkan harga lagi. Namun, setelah menunggu lama, Grandmaster Yan Huo masih terdiam. Semua orang tahu bahwa Grandmaster Yan Huo mungkin hanya memiliki 40 ribu baturoh di tubuhnya. Jejak kekecewaan muncul di wajah lelaki tua itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan formasi pedang tak terbatas di langit langsung berubah menjadi sinar cahaya pedang. Orang tua itu tanpa sadar menyeret sebuah kotak logam besar di tangannya. Banyak pedang panjang ditempatkan di dalam kotak logam. Segera setelah itu, kotak logam itu perlahan menutup. Karena tidak ada yang mau menawar, maka formasi pedang tak terbatas akan menjadi milik pelanggan ini. Orang tua itu tersenyum penuh ketika dia menunjuk ke kamar Zua Wen. Zua Wen, Anda, Anda telah menyinggung Grandmaster Yan Huo kali ini. Saya khawatir konsekuensinya tidak terbayangkan. Grandmaster Kuraki dan Grandmaster Kuya menghela nafas pada saat bersamaan. Keduanya adalah Arcanis dari Arcane Guild. Mereka sangat jelas tentang latar belakang Grandmaster Yan Huo. Zua Wen telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Namun, Zua Wen tidak takut sama sekali. Dia pasti harus mendapatkan formasi pedang tak terbatas. Karena dia memiliki inten pedang tak terbatas, dia memiliki kemungkinan untuk memperbaiki formasi pedang tak terbatas. Setelah formasi pedang tak terbatas diperbaiki, itu akan menjadi formasi asal tingkat 5. Kekuatannya mungkin akan menjadi sangat menakutkan. Ketika saatnya tiba, Zua Wen akan mampu membunuh Kaisar Tertinggi Roda 7. Hal ini akan sangat membantunya dalam pertempuran 9 negara. Dia tidak akan menyerah. Adapun Grandmaster Yan Huo, Zua Wen tidak percaya bahwa orang ini akan secara pribadi menggunakan kekuatan Arcane Guild untuk menghadapinya. Bagaimanapun, Grandmaster Yan Huo tidak memiliki keputusan akhir di Arcane Guild. Terlebih lagi, Zua Wen adalah seorang Arcanis kelas 4. Bakat dan kekuatan mentalnya adalah yang terbaik. Zua Wen percaya bahwa selama dia mendaftar sebagai Arcanis kelas 4 di Arcane Guild, Grandmaster Yan Huo tidak akan berani menghadapinya secara terbuka. Adapun diam-diam berurusan dengannya, Zua Wen tidak takut sama sekali. Bajingan kecil yang ceroboh. Kamu mati karena menyinggung Grandmaster Yan Huo. He he, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jing Yun, yang berdiri di samping Feng Siang, tiba-tiba mencibir pada Zua Wen. Dia menatap Zua Wen seolah sedang melihat orang mati. Tutup mulut anjingmu. Jika kamu terus berbicara, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Jing Yun telah menghina Zua Wen berkali-kali. Hal ini telah membuat Zua Wen sangat tidak senang. Pada saat ini, dia menoleh dan menatap Jing Yun dengan dingin. Jing Yun terkejut dengan kata-kata Zua Wen. Meskipun dia takut dengan kekuatan Zua Wen, ketika dia memikirkan Feng Siang di sampingnya, keberaniannya meningkat. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memintaku untuk tutup mulut. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu lebih kuat dariku? Biarku beritahu, Saudara Feng bisa meremukanmu sampai mati dengan satu jari. Berlutut dan segera minta maaf. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar dari ruangan ini, kata Jing Yun dingin. Hancurkan aku sampai mati dengan satu jari. Hanya berdasarkan sampah di sampingmu. Perlahan berbalik, Zua Wen menatap dingin ke arah Jing Yun. Segera setelah itu, tatapannya tertuju pada Feng Siang di sampingnya dan dia mencibir tanpa sedikitpun kesopanan. Feng Siang, yang awalnya memiliki senyuman di wajahnya, tiba-tiba membeku. Matanya menyipit berbahaya saat dia menatap dingin ke arah Zua Wen dan berkata, Siapa yang baru saja kamu sebut sampah? Saya menantang Anda untuk mengatakannya lagi. Oh, jadi maksudmu kamu mengakui bahwa kamu adalah sampah? Zua Wen berkata sambil menyeringai. 639 Menyerang Ledakan Aura mengerikan muncul. Tubuh Feng Siang bergerak tanpa angin dan rambutnya menari-nari tertiup angin. Tatapannya menusup tulang ketika dia menatap Zua Wen dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, bajingan kecil. Bukankah kamu terlalu sombong? Beraninya kamu menyebutku sampah? Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Tampar diri Anda sendiri, berlutut, dan lumpuhkan kultivasi Anda. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Oh, jadi hanya kamu yang boleh menyebutku bajingan, tapi aku tidak boleh menyebutmu sampah. Feng Siang, kamu memang punya banyak wajah. Awalnya saya tidak memprovokasi Anda, tetapi Anda menggunakan saya sebagai batu loncatan untuk pamer di depan Huang Fu Zixia. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda memenuhi syarat? Berbalik, tatapan Zua Wen setenang air. Dia memandang Feng Siang seolah sedang melihat badut. Aku adalah keturunan langsung dari klan Feng. Kamu pikir kamu ini siapa? Anda hanyalah orang rendahan dari kabupaten mungkin. Beraninya kamu membandingkan dirimu denganku. Kamu seharusnya merasa terhormat karena aku menyebutmu bajingan. Kalau tidak, aku tidak akan peduli dengan orang rendahan sepertimu. Menyebutmu bajingan adalah kehormatanmu. Feng Siang sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Zua Wen. Ekspresinya penuh arogansi. Dia adalah keturunan langsung dari klan Feng. Meskipun peringkatnya tidak terlalu tinggi di klan Feng, dia masih dianggap jenius. Hanya sedikit orang di ibu kota kekaisaran yang berani memprovokasi dia. Adapun Zua Wen, dilihat dari hubungannya dengan Master Kuya dan Master Kuraki, Zua Wen juga harus menjadi seorang jenius dari ibu kota kekaisaran dari kabupaten mungkin. Kabupaten mungkin menduduki peringkat kedua terakhir dalam pertempuran sembilan negara sebelumnya. Itu jauh lebih rendah daripada klan Feng, jadi Feng Siang meremehkannya. Dasar bodoh sekali. Kentutmu bau sekali. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi mengejek. Melihat kata-kata Zua Wen yang tidak terkendali, Jing Yun mencibir. Huang Fuzisha menggelengkan kepalanya dan berpikir bahwa Zua Wen hanya mendekati kematian. Feng Siang dianggap jenius dan terkenal di klan Feng. Bagaimanapun, dia berada di puncak tahap kaisar tertinggi. Dia adalah seorang ahli yang memiliki kekuatan untuk masuk ke Azure Emperor Ranking. Meskipun penampilan Zua Wen di pintu masuk istana harta karun sangat mengesankan, para penjaga di pintu masuk hanya berada pada tahap awal dari alam kaisar tertinggi. Perbedaan antara mereka dan Feng Siang terlalu besar. Jika Feng Siang berhadapan dengan dua pria kekar itu, dia akan mampu menghancurkan mereka. Ekspresi Master Kuya dan Master Kuraki sedikit berubah. Di saat yang sama, kepahitan di wajah mereka semakin meningkat. Mereka berdua tidak menyangka kemampuan Zua Wen untuk menimbulkan masalah menjadi lebih mendalam setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun. Pertama, dia menyinggung guru Yan Huo. Sekarang, dia bahkan membuat marah Feng Siang. Tuan muda Feng Feng Feng. Kuya dan Kuya dan Kuya dan Kuraki, Master Kuraki-Kuraki dan Master Kuraki-Kuraki Kuya Feng 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 Kuraki-Kuraki Liu Kuya-Kuya dan Master Kuraki-Kuraki Master Penerjemahan. Ha aku sudah memberi kesempatan pada bajingan ini. Jika bukan karena wajah kedua Grandmaster, Feng ini pasti sudah melumpuhkan bajingan kecil ini. Sayangnya, bajingan ini tidak tahu tempatnya dan telah membantahku berkali-kali. Bagaimana saya bisa menoleransi hal itu? Feng Siang berkata dengan dingin. Kuya dan Kuraki-Kuraki berada dalam posisi yang sulit. Mereka tidak bisa menyinggung perasaan Feng Siang, tetapi mereka juga tidak ingin Zua Wen terluka. Oleh karena itu, mereka ragu-ragu. Tuan Kuya, patua Kuraki, minggir. Sampah ini tidak akan menyakitiku. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Retakan. Feng Siang mengepalkan tangannya begitu erat hingga terdengar suara berderak. Kata-kata, sampah, yang diulang-ulang oleh Zua Wen telah membuatnya marah. Bahkan jika dia harus melanggar peraturan Aula Penilai, dia masih akan melumpuhkan bajingan kecil di hadapannya ini dan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mati. Feng Siang berteriak dengan marah dan menggerakkan kakinya. Dia melewati Kuya dan Master Kuraki-Kuraki dalam sekejap dan bergegas menuju Zua Wen. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan kekuatan mengerikan meletus, mengarah ke dahi Zua Wen. Bajingan ini sudah mati. Dengan bantuan saudara Feng, dia akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Jing Yun mencibir. Seolah-olah dia bisa melihat adegan pembunuhan Zua Wen. Zua Wen menyipitkan matanya. Meskipun budidaya Feng Siang telah mencapai puncak alam kaisar tertinggi, Zua Wen tidak menganggapnya serius sama sekali. Lagi pula, dia pernah bertarung melawan kultifator realem kaisar tertinggi tahap awal. Meskipun dia dirugikan, setidaknya dia tidak terkalahkan. Zua Wen hanya menekan ringan ke atas. Cahaya kemasan memercik seperti tirai hujan, langsung meledak di telapak tangan Feng Siang. Kekuatan mengerikan meledak, membentuk bola gelombang ki di antara keduanya. Wajah Feng Siang membeku dan tatapannya membeku. Kemudian, dia merasakan sakit yang menusuk di telapak tangan kanannya. Engah. Setegup darah muncrat, mata Feng Siang dipenuhi ketakutan. Seperti daun yang layu, dia terbang mundur dan menghantam keluar kotak. Sosoknya mendarat di kursi di bawah dalam keadaan yang menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada perkelahian di dalam ruangan? Olah harta karun inspeksi memiliki peraturan bahwa tidak ada perkelahian yang diperbolehkan di dalam. Siapa yang begitu berani mengabaikan peraturan? Eh, itu pasti Feng Siang dari keluarga Feng. Dia diusir dari kamar. Siapa yang begitu sombong memukul Feng Siang? Semua orang yang duduk di kursi segera menyadari bahwa orang yang terbang keluar ruangan dan mendarat dengan menyedihkan di kursi itu adalah pemuda tampan, Feng Siang. Kemudian, semua orang melihat ke atas dan melihat seorang pria muda membawa peti mati berwarna hijau di punggungnya perlahan keluar dari kotak yang rusak. Dia berdiri tinggi di atas dan menatap Feng Siang yang berada dalam kondisi menyedihkan. Kamu bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dariku. Katakan padaku, apakah kamu sampah atau tidak? Suara acuh-ta'acuh Zuo Wen perlahan terdengar. Ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Feng Siang berdiri dengan sedih saat ini. Kemarahan menyerang hatinya saat mendengar kata-kata Zuo Wen. Segera, dia mengeluarkan seteguk darah segar. Matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan sementara jantungnya bergejolak seperti badai. Bagaimana pemuda ini bisa begitu kuat? Dia berada di puncak alam kaisar tertinggi roda lima, tetapi dia dikalahkan dalam satu pukulan. Wajah Feng Siang terbakar saat dia merasakan tatapan semua orang tertuju padanya. Dikalahkan dalam satu gerakan di depan banyak orang, wajah Feng Siang benar-benar hilang. Apa, Feng Siang bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari orang ini? Bagaimana mungkin? Semua orang yang duduk di kursi menjadi gempar. Feng Siang adalah seorang jenius terkenal di keluarga Feng. Dia berada di puncak alam kaisar tertinggi roda lima, tapi dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari pemuda asing ini. Bukankah ini terlalu menakutkan? Di dalam ruangan, Master Kuya dan Master Kuraki tercengang. Mereka menatap kosong ke punggung Zuo Wen. Mereka tidak menyangka Feng Siang akan dikalahkan dengan muda oleh Zuo Wen. Meskipun mereka yakin dengan bakat Zuo Wen, mereka hanya berpikir bahwa Zuo Wen berada di puncak alam kaisar tertinggi roda empat. Bagaimanapun, Zuo Wen hanyalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah sebelum dia berpartisipasi dalam pertempuran untuk menara vitalitas. Tidak mungkin budidayanya meningkat begitu cepat hanya dalam satu tahun. Namun, ketika mereka melihat Feng Siang dalam keadaan yang menyedihkan dan Zuo Wen berdiri tegak, Master Kuya dan Master Kuraki bertukar pandang. Mereka tahu bahwa mereka telah meremehkan kekuatan Zuo Wen. Apa? Saudara Feng kalah. Dia kalah dalam satu pukulan. Senyum dingin Jing Yun membeku. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Feng Siang, yang hatinya seperti dewa, telah dikalahkan secara menyeluruh dan bersih. Bajingan kecil yang sombong. Kamu benar-benar berani bertarung di Upriser Hall. Hari ini, kursi ini akan memberimu pelajaran atas nama Upriser Hall. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari ruangan di seberang mereka. Energi mental yang mengerikan menyebar, menyebabkan ruangan itu hancur. Tiga sosok perlahan melayang di udara dengan bantuan energi mental. Orang yang memimpin berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki dahi yang menonjol dan janggut putih di pelipisnya. Saat dia membuka dan menutup matanya, selalu terlihat jejak cahaya. Orang ini adalah Tuan Yan Huo. Tatapan dingin Grandmaster Yan Huo perlahan terfokus pada Zuo Wen, yang membawa peti mati hijau di punggungnya. Baru saja, lihu diam-diam telah menyelidikinya. Orang yang mengajukan tawaran melawannya untuk formasi pedang tanpa batas besar adalah bocah nakal di depannya ini. Oleh karena itu, ketika Zuo Wen bergerak, dia segera keluar. Aula penilai memiliki peraturan yang melarang perkelahian pribadi. Master Yan Huo awalnya berencana menunggu Zuo Wen meninggalkan Aula penilai sebelum bergerak. Tapi karena Zuo Wen adalah orang pertama yang melanggar aturan, Tuan Yan Huo tentu saja tidak keberatan. Anda Tuan Yan Huo, Anda berbicara dengan nama yang bermartabat, tetapi tujuan Anda sebenarnya adalah untuk merebut formasi pedang tak terhingga yang lebih besar, bukan? Tatapan Zuo Wen beralih saat dia menatap Tuan Yan Huo. Tatapan Tuan Yan Huo berangsur-angsur berubah suram. Kata-kata Zuo Wen sama sekali tidak sopan, menyebabkan dia merasa sangat tidak senang. Dengan statusnya, kapan dia pernah menerima sikap seperti itu? Haha, Upriser Hall tidak mengizinkan perkelahian pribadi. Anda jelas tahu bahwa Anda melanggar aturan. Jika saya tidak menangkap Anda, bagaimana saya bisa meyakinkan semua orang? Adapun formasi pedang tak terbatas besar di tanganmu, benda itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh bajingan sepertimu, kata Tuan Yan Huo acuh tak acuh. Kalau begitu bajingan sepertimu memenuhi syarat untuk memilikinya. Zuo Wen menjawab dengan dingin. Apakah tamu, Anda benar-benar berani menyebut saya bajingan? Apakah kamu mendekati kematian? Wajah Tuan Yan Huo berkedut, energi mental di dalam tubuhnya melonjak tak terkendali, membentuk laut energi mental di sekelilingnya. Seperti yang diharapkan dari Master Yan Huo, energi mentalnya sebenarnya sangat kuat. Aku khawatir dia akan segera menerobos menjadi Master Arcana kelas 5. Merasakan energi mental yang menakutkan di sekitar Master Yan Huo, ekspresi banyak orang di sekitarnya berubah. Tatapan mereka terhadap Guru Yan Huo dipenuhi dengan rasa hormat. Di bawah panggung, Feng Siang perlahan berdiri. Tatapannya dipenuhi kebencian saat dia dengan keras berkata, Tuan Yan Huo, orang yang menawarmu untuk formasi pedang tak terhingga besar adalah bajingan ini. Dia bahkan tidak menatapmu. Awalnya aku ingin membujuknya untuk menyerah, tapi bajingan ini menyergapku. Anak ini sangat sombong dan tidak tahu malu. Anda tidak bisa melepaskannya. Jika kita berbicara tentang tidak tahu malu, maka Feng Siang, kamulah yang paling tidak tahu malu. Membalikkan benar dan salah, apakah wajah Anda bisa lebih tebal? Zua Wen berkata dengan dingin. Jangan berdalih. Anda benar-benar menyergap Feng Siang, menyebabkan dia kalah. Selain itu, Anda mengabaikan peraturan Uppricer Hall. Bajingan yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu sepertimu harus dilenyapkan hari ini. Suara seram Grandmaster Yan Huo terdengar. Tak lama kemudian, energi mental di sekelilingnya mulai mendidih. Api hitam mulai muncul dan berputar di sekitar Grandmaster Yan Huo. Dalam sekejap, suhu seluruh area tempat duduk menjadi sangat mengerikan. Banyak pejuang yang lebih lemah dengan cepat mundur. Tuan Yan Huo, ini adalah Uppricer Hall, bukan Archanae Guild Anda. Jika kamu ingin bertarung, sebaiknya tinggalkan Uppricer Hall dulu. Jika tidak, jangan salahkan orang tua ini karena tidak sopan. 640. Suara itu menyebabkan Tuan Yan Huo, yang hendak bergerak, membeku. Dia menyipitkan matanya dan menatap juru lelang di atas panggung. Penatua Zhou, apakah Anda mencoba menghentikan saya? Aku tidak mencoba menghentikanmu, tapi ini adalah Uppricer Hall. Tuan Yan Huo harusnya tahu bahwa perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di sini, jadi saya hanya mengikuti aturan Aula Penilai. Elder Zhou perlahan mengangkat kepalanya dengan tatapan tenang. Di saat yang sama, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Seketika, udara di lantai 4 membeku. Aura yang menakutkan, juru lelang ini tidak sederhana. Zuawan menyipitkan matanya dan fokus pada Penatua Zhou. Aura yang dipancarkan lelaki tua ini jauh lebih kuat daripada Penatua Si dari keluarga besar. Tingkat budidayanya jelas berada di atas alam Kaisar Roda 7 tertinggi. Wajah Grandmaster Yan Huo sangat muram. Pak Tua Zhou adalah salah satu petinggi di Aula Penilai dan sedikit lebih kuat darinya. Jika Grandmaster Yan Huo benar-benar mendekati Zhuowen di depan orang tua ini, Grandmaster Yan Huo mungkin akan menderita. Bajingan kecil ini mengambil tindakan terhadap Feng Xiang. Saya pikir Penatua Zhou selalu tidak memihak. Bajingan kecil ini harus dihukum dengan benar. Tuan Yan Huo mendengus dingin dan pada akhirnya tidak bergerak. Tatapan dinginnya terfokus pada Zhuowen saat dia berbicara dengan sinis. Ini pertama kalinya adik kecil ini datang ke Apraisal Hall. Seperti kata pepatah, orang bodoh tidak kenal takut. Aku akan melepaskannya kali ini, tapi tidak akan ada waktu berikutnya. Penatua Zhou melirik Zhuowen. Mendengar ini, wajah Tuan Yan Huo menjadi gelap. Sekarang, bahkan orang idiot pun dapat melihat bahwa Tuan Yan Huo sedang berusaha menyelamatkan nyawa Zhuowen. Zhuowen menyipitkan matanya. Penatua Zhou ini jelas-jelas bias terhadapnya. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Penatua Zhou membantu menawar barang-barang dalam pelelangan dan bagaimana Zhuowen menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli formasi pedang infiniti besar, Zhuowen merasa lega. Apa? Apakah Tuan Yan Huo masih ingin menimbulkan masalah? Meskipun Apraisal Hall kami tidak sebanding dengan Archana Guild, tidak cukup bagi Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan di Apraisal Hall kami. Tatapan Penatua Zhou menjadi lebih tajam dan auranya menjadi lebih menakutkan. Itu seperti gunung 10 ribu Zhang Long yang tiba-tiba menutupi ruang di sekitarnya, menyebabkan wajah Tuan Yan Huo menjadi lebih gelap. Penatua Zhou, kamu pasti bercanda. Karena Penatua Zhou telah melangkah maju, Yan Huo, secara alami saya akan memberikan wajah Anda. Kami tidak akan membuat keributan di Apraisal Hall. Namun, jika bajingan kecil ini meninggalkan Apraisal Hall, Penatua Zhou, tolong jangan hentikan kami. Kata-kata Grandmaster Yan Huo penuh dengan makna yang dalam, menyebabkan mata Zhuowen menyipit. Grandmaster Yan Huo ini sebenarnya berani mengancamnya secara terang-terangan. Jelas sekali, orang ini berencana merampok Apraisal Hall dengan paksa. Tentu saja, Aula Penilai hanya bertanggung jawab atas urusan internal Aula Penilai. Adapun urusan di luar Aula Penilai, orang tua ini tentu saja tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain, kata Penatua Zhou dengan tenang. Jika itu masalahnya, itu bagus. Grandmaster Yan Huo menghela nafas lega. Tatapannya tertuju pada Zhuowen saat dia dengan dingin berkata, Bajingan kecil. Aku akan menunggumu di luar Apraisal Hall. Keluarlah jika kamu punya nyali. Jangan menjadi pengecut. Zhuowen mencibir dan berkata, Kamu pikir kamu ini siapa? Apa menurutmu aku akan keluar hanya karena kamu menginginkanku? Ekspresi Grandmaster Yan Huo membeku ketika pembuluh darah di dahinya menonjol. Kecil sebelum dia ini menjadi semakin sombong. Dia sebenarnya berani berbicara sedemikian rupa di hadapannya. Dia pasti lelah hidup. Huff, jika Anda punya nyali, tetaplah di dalam selama sisa hidup Anda. Grandmaster Yan Huo dengan dingin mendengus sebelum meninggalkan Aula Penilaian bersama Li Hu dan Li Long. Adapun Feng Xiang, dia juga memelototi Zhuowen sebelum pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Tadi itu terlalu memalukan. Di bawah pengawasan banyak orang, dia dikalahkan oleh Zhuowen tanpa nama dalam satu gerakan. Bagaimana dia masih punya wajah untuk tinggal di sini? Senior, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Zhuowen tiba di depan penatua Zhou dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Tidak perlu berterima kasih padaku. Orang tua ini hanya melindungi kepentingan pelanggan. Karena Anda telah memenangkan formasi pedang keabadian besar, orang tua ini tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda sebelum Anda mendapatkannya. Ambil, ini adalah formasi pedang tanpa batas besar. Berbicara sampai di sini, penatua Zhou melambaikan lengan bajunya dan sebuah kotak logam setinggi setengah pria muncul di samping kaki Zhuowen. Beban yang berat justru menyebabkan munculnya retakan di tanah. Melihat kotak logam itu, mata Zhuowen berkedip. Dengan lambayan tangan kanannya, kotak logam itu langsung disimpan di cincin spiritualnya. Teman muda, kamu pastilah seorang Master Arcana juga. Jika Anda menyempurnakan formasi pedang Infinity besar ini, kekuatan Anda pasti akan meningkat satu level. Teman muda, kamu bisa tinggal di Uprisal Hall selama beberapa hari lagi. Anda dapat pergi setelah menyempurnakan formasi pedang tanpa batas besar ini. Orang tua Zhou berbicara dengan nada penuh arti sebelum dia meninggalkan tempat itu. Orang lain yang duduk di panggung juga berpencar. Setelah pelelangan berakhir, tentu saja tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap tinggal di sini. Namun, orang-orang di atas panggung tidak terburu-buru meninggalkan Uprisal Hall. Sebaliknya, mereka berkumpul di pintu masuk Uprisal Hall. Mereka ingat bahwa Grandmaster Yan Huo sedang menunggu Zhuawan di pintu masuk Uprisal Hall. Mereka ingin melihat apakah Zhuawan berani meninggalkan Uprisal Hall bersama Grandmaster Yan Huo. Saat ini, ada banyak orang berkumpul di pintu masuk Uprisal Hall. Di tengah-tengah orang-orang ini, ada empat sosok yang diam-diam menunggu di pintu masuk. Keempat orang tersebut adalah Grandmaster Yan Huo, Grandmaster Yan Huo, dan Feng Xiang. Tuan Besar Yan Huo, anak itu tidak sederhana. Saat dia meninggalkan Uprisal Hall, kamu tidak boleh gegabuh. Feng Xiang dengan hormat berkata kepada Grandmaster Yan Huo. Feng Xiang pernah menderita di tangan Zhuawan sebelumnya. Dia tahu bahwa Zhuawan tidak lemah. Jika dia ceroboh, dia mungkin bisa melarikan diri. Huff, biarpun bajingan kecil itu tidak sederhana, kali ini aku akan membuatnya berdarah dan menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Memikirkan kata-kata kasar Zhuawan, kemarahan Grandmaster Yan Huo melonjak. Dia berharap bisa merobek tulang Zhuawan dan mencabut tendonnya. Mendengar ini, mata Feng Xiang menunjukkan sedikit kebencian. Dia tahu bahwa dengan Grandmaster Yan Huo dan yang lainnya di sekitarnya, begitu Zhuawan keluar dari Uprisal Hall, dia pasti akan mati. Di tengah kerumunan, Huang Fuzixia dan Jing Yun diam-diam berdiri bersama. Pandangan mereka juga terfokus pada Feng Xiang, Grandmaster Yan Huo, dan yang lainnya. Zhuawan itu sudah mati. Meski kekuatannya lumayan, dia tidak punya otak. Dia bahkan berani menyinggung Grandmaster Yan Huo. Saat dia keluar, aku bertanya-tanya bagaimana dia akan mati. Jing Yun berkata sambil tersenyum dingin. Mata indah Huang Fuzixia berkedip saat dia menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak percaya bahwa Zhuawan dapat melarikan diri dari Grandmaster Yan Huo dan yang lainnya setelah meninggalkan Uprisal Hall. Di dalam Uprisal Hall, Penatua Zhou mengatur ruangan yang tenang untuk Zhuawan. Di sisi lain, Kuya dan Chang Mu meninggalkan Uprisal Hall di bawah bujukan Zhuawan. Zhuawan tahu bahwa kekuatan Grandmaster Yan Huo lebih kuat dari Chang Mu dan Kuya. Bahkan jika mereka berdua tetap berada di sisinya, mereka tidak akan membantu apapun. Sebaliknya, mereka akan menyinggung Grandmaster Yan Huo karena dia keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Adapun Luer, dia juga meninggalkan Uprisal Hall dan kembali ke pavilion musim semi yang mabuk di bawah perintah Zhuawan. Zhuawan diam-diam duduk bersila di kasur di kamar. Dengan lambayan tangan kanannya, sebuah kotak logam besar muncul di hadapannya. Tak lama kemudian, kotak logam itu terbuka. Sinar cahaya dingin berkedip-kedip saat susunan pedang besar berputar di sekitar tubuh Zhuawan. Itu adalah aray pedang tak terhingga yang lebih besar. Saat griter Infinity Sword aray muncul, mata Zhuawan berkedip. Dengan jentikan jarinya, Infinity Sword aura di cincin spiritualnya berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di hadapannya. Berdengung. 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 Tangisan pedang terdengar. Saat aray pedang infinity muncul, aray pedang infinity besar yang awalnya tenang benar-benar bergetar seolah-olah sedang bersemangat dan merindukannya. Aura pedang tak terhingga memang merupakan susunan pedang kecil yang tidak lengkap dari aray pedang tak terbatas besar. Merasakan ketidaknormalan dari griter infinity sword aray, mata Zhuawan berkedip. Dia bahkan lebih yakin bahwa infinity sword aura adalah susunan pedang kecil yang tidak lengkap dari griter infinity sword aray. Berpikir tentang bagaimana dia bisa sepenuhnya memulihkan aray pedang tak terhingga besar, Zhuawan sangat bersemangat. Ini adalah aray asal kelas 5 yang sebenarnya. Kekuatannya benar-benar di luar dugaannya. Mari kita coba menggabungkan aura pedang tak terhingga ke dalam aray pedang tak terbatas besar terlebih dahulu. Menekan kegembiraan di hatinya, Zhuawan mulai mengendalikan aura pedang tak terhingga di tangannya dan perlahan-lahan mendekati bagian aray pedang tak terbatas besar yang rusak. Suara mendesing. Yang mengejutkan Zhuawan adalah griter infinity sword aray tidak melawan sama sekali. Bagian yang rusak sama sekali tidak menghalangi masuknya infinity sword aura. Keduanya menyatu dengan sangat baik. Selain itu, tingkat kompatibilitas terus meningkat seiring berjalannya waktu. Pada kecepatan ini, ia seharusnya dapat dalam tiga hari. Pada saat itu, aray pedang tak terbatas besar akan pulih sepenuhnya dan menjadi aray asal kelas lima yang lengkap. Melihat aray pedang tak terhingga besar dan aura pedang tak terhingga yang perlahan menyatu, mata Zhuawan dipenuhi dengan kegembiraan. Di saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa dia, Zhuawan, benar-benar memiliki aray asal kelas lima. Meskipun kekuatan mentalnya hanya berada di alam tingkat lanjut kelas empat dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari aray asal kelas lima, bahkan jika itu hanya sebagian dari kekuatannya, aray pedang tak terhingga besar masih lebih unggul dari banyak asal kelas empat. Aray, kekuatannya sebanding dengan harta karun jiwa peringkat surga biasa. Jika kekuatan mental Zhuawan mencapai kelas lima, dia akan mampu melepaskan kekuatan penuh dari Gritter Infinity Sword Aray. Pada saat itu, Gritter Infinity Sword Aray akan sangat menakutkan. Masih ada tiga hari, aku bisa menyempurnakan bulu-bulu burung api ini dulu. Dengan jentikan jarinya, sehelai bulu merah menyala tiba-tiba muncul di telapak tangan Zhuawan. Bulu-bulu ini adalah bulu-bulu burung api yang ditawar oleh Zhuawan. Karena nirwana matahari besar bereaksi terhadap bulu-bulu burung api, Zhuawan mengertakkan gigi dan menawarnya. Ledakan. Ketika bulu-bulu burung api tergeletak dengan tenang di telapak tangannya, semua titik akupuntur di tubuh Zhuawan bergetar tanpa sadar. Setelah itu, semburan emas menyembur keluar dari titik akupuntur di tubuhnya. Setelah semburan emas ini muncul di luar tubuh Zhuawan, itu berubah menjadi nyala api emas yang menyelaukan. Saat api emas muncul, suhu seluruh ruangan melonjak beberapa kali lipat. Bekas retakan bahkan muncul di tanah.